Sudah 30 tahun latihan keras, itu tidak sebagus bimbingan master. Saya benar-benar memasuki ranah 4 lapisan yin dan yang kekuatan gaib setelah 1 tahun pencerahan. Senior, Fang Han berdiri, tangannya bergerak sedikit, dan ledakan ki keluar dari jari-jarinya, mengembun menjadi singa, singa ini persis sama dengan singa tianshi. Namun, singa tianshi berwarna putih susu, sedangkan milik Fang Han berwarna cian, dan ki berbeda. Ini adalah kekuatan supranatural tianshi yang disimulasikan oleh kaisar kayu gong. Tapi satu-satunya hal yang sama adalah bahwa singa cian ini hidup, berjalan dalam kekosongan, rambutnya diledakan, dan kadang-kadang membuat sedikit auman. Binatang-binatang itu terkejut, ini benar-benar singa spiritual, dan kebijaksanaannya adalah tidak berbeda dengan singa biasa. Ubah, ubah, ubah. Fang Han minum tiga kali berturut-turut, dan singa cian berguling-guling dan berubah menjadi ular sanca besar seperti ular raja air hitam, mendesis, memuntahkan huruf dan taring cian, mencari seseorang untuk menelannya. Ini adalah fenomena yang hanya dapat terjadi ketika gangki telah mencapai alam yin yang dari kekuatan supranatural tingkat keempat, menghasilkan spiritualitas. Pada saat ini, kekuatan sihir astral ki sangat luar biasa. Mana yang sama dari kekuatan kuda yang ganas dapat mengalahkan pembudidaya ki dari kekuatan tiga atau lima kuda yang ganas. Inilah perbedaan antara gangki kualitas tinggi dan rendah. Kekuatan seratus ribu kuda yang berlari kencang tidak buruk. Saya tidak menyangka bahwa saya hanya berkultivasi ke tingkat keempat dari kekuatan gaib, dan ada mana yang begitu kuat. Umumnya, saya memiliki kekuatan gaib tingkat keempat, memahami yin dan yang, dan mana juga antara lima atau enam ribu. Apa yang kamu gunakan? Obat mujarab, kan? Suara pria misterius itu keluar lagi. Kekuatan supernatural lima tingkat, surga dan alam manusia, hanya dapat memiliki kekuatan sepuluh ribu kuda yang berlari kencang, dan alam yin yang tingkat keempat umumnya lima atau enam ribu. Dan alam ki astral tiga tingkat adalah seribu hingga tiga ribu. Status truki tingkat kedua adalah tiga hingga delapan ratus. Bobot pertama adalah delapan puluh kuda ganas hingga dua atau tiga ratus. Fang Han sekarang memiliki kekuatan seratus ribu kuda yang berlari kencang, yang benar-benar tidak biasa, dan bahkan orang misterius ini harus terkejut. Kekuatan seratus ribu kuda ganas sudah mendekati mana dari Master Jindan. Namun, itu jauh dari kualitas kesewenang wenangan Jindan. Kualitas mana Master Jindan terlalu tinggi, dengan sepuluh ribu tenaga kuda, dia bisa mengalahkan seratus ribu tenaga kuda Fang Han. Lagi pula, ada perbedaan tiga alam, yang tidak bisa didaki. Generasi muda pernah mengambil relik suci Dharma. Fang Han tidak menyembunyikan saya juga menggunakan teknik memindahkan bunga dan menghubungkan pohon untuk mencangkotkan semua mana ular raja air hitam. Peninggalan Sein Dharma, pil obat semacam ini bukanlah masalah sepele. Ini membutuhkan asal dari Master Pil Emas untuk dapat memperbaikinya dengan sukses. Anda memiliki banyak petualangan, dan untuk seni memindahkan bunga dan menghubungkan pohon, kamu harus mengambil risiko besar. Apakah kamu sangat ingin sukses? Ya, balas dendam. Pria misterius itu menebak dengan akurat. Itu benar, karena saya memiliki kontrak sepuluh tahun dengan seseorang, dan orang itu sekarang adalah Master dari kekuatan supernatural tingkat sepuluh. Dalam sepuluh tahun, bahkan jika saya terbang, saya tidak dapat menangkapnya. Fang Han menempatkan Hua Tian dengan miliknya. Setelah berbicara tentang keluhan dan keluhan, Hua Tian mendapatkan silsilah Dao dari Panlu Abadi, dan dia juga mengatakan hal tentang memiliki artefak Dao. Bagaimanapun, di aula ini, dia bosan. Keduanya terjebak, dapat dikatakan bahwa mereka terhubung oleh nasib yang sama. Oh, itu semakin menarik. Ketika kamu belum berkultivasi ke alam rahasia kekuatan gaib, kamu berani menantang karakter seperti itu. Yang mulia Panlu Abadi, itu juga orang yang kuat. Meskipun dia belum bisa melakukannya, menjadi Abadi, mana yang kuat dan dapat bertahan selama sepuluh ribu tahun. Dia juga salah satu tokoh terbaik di dunia Suan Huang sebelumnya. Saya hanya bisa membayangkan betapa tiraninya orang yang mendapatkan Taoismenya. Pria misterius itu tertawa, tetapi merasa bahwa Fang Han benar-benar berani. Terima kasih senior atas apresiasimu. Oke, So Yuanmu baru berusia 900 tahun, satu tahun kurang dari satu tahun, tapi aku baru saja membantumu. Ini menyelamatkanmu setidaknya 100 tahun kerja keras. Dulu kamu membuat kemajuan terlalu cepat, banyak upaya untuk memahami pada saat kritis. Jika Anda tidak dapat membuat kemajuan untuk waktu yang lama, Anda harus memperhatikan ini di masa depan. Saya harap Anda dapat dengan cepat berkultivasi ke alam surga dan manusia, dan Anda dapat tingkatkan umurmu hingga 800 tahun dan hiduplah sedikit lebih lama, dan bicaralah denganku. Jangan sampai aku segera mati. Pria misterius itu tampak lelah oke, Anda dapat berkultivasi sendiri. Jika Anda memiliki masalah dengan kultivasi Anda, Anda dapat bertanya kepada saya. Orang baik, ada orang seperti itu, tidak kurang dari kepala Sekte Ascension untuk mengajarimu secara pribadi. Yang menepuk cakarnya, sepertinya harapan kita untuk keluar dari masalah juga ada pada orang ini. Aku baru saja berlatih yin yang realem. Butuh waktu lama untuk kultivasi sampai puncak, tapi tidak apa-apa, ada waktu. Fang Han mengangguk, menurut kebenaran, menerobos ranah, basis budidaya adalah satu inci penggilingan air, dan ranah yin dan yang harus diselesaikan, dan itu harus dibudidayakan dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Tepat setelah Fang Han dipaksa memasuki Taiyuan Immortal Mansion, gerbang Ascension juga menyebabkan kegemparan. Istana Surgawi Berbulu, Platform Hukuman Surgawi, Penatua Tiansing, Penatua Tiangong, Penatua Tiandan, Penatua Cuan Gong, Penatua Tiansu, Penatua Tianhe. Para tetua ini semuanya adalah penguasa kekuatan supernatural tingkat 9 dan 10, dengan taoisme yang tak terbatas dan kekuatan supernatural yang luas. Di antara mereka, para tetua Tiansing telah melangkah ke alam rahasia umur panjang. Kuasai hukuman, kekuatan hidup dan mati. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan dunia menjadi serpihan. Gerbang Ascension memang salah satu dari 10 sekte abadi utama antara langit dan bumi, dan kekuatannya menakutkan. Fang Kingsui, Hua Tiandu dan murid sejati lainnya sekarang berada di Aula Hukuman Surgawi, menghadap para tetua ini dan menceritakan apa yang terjadi. Keduanya saling menyerang. Hukuman Surgawi Penatua, Hua Tiandu memaksa Fang Han mati, menyebabkan sekte Ascension saya kehilangan kejeniusan lain. Jenius jarang terjadi. Sebagai kepala murid sejati saya, Hua Tiandu harus seperti kakak laki-laki, mencintai semua junior, tetapi dia tidak melakukannya. T. Lakukan, tetapi mengandalkan kekuatan gaib untuk menindas kebaikan, menekan kejeniusan, dan tidak menghormati kakak laki-laki. Silakan kirim yang lebih tua. Suara Fang Kingsui dingin. Hua Tiandu, apa yang bisa kamu bantah? Fang Han, putra ini, memang pencapaian yang memuaskan. Dia mampu membunuh Raja Iblis Tujuh Daun, memenangkan langit darah dari pisau ajaib, dan bahkan menangkap sekte Taiyi dan enam tuan besar dengan lima penjara Raja Kuali dalam satu gerakan. Orang-orang nyata, langkah ini telah sangat meningkatkan prestises sekte saya. Penatua Tianxing, wajahnya bahkan lebih dingin dari Fang Kingsui, menatap Hua Tiandu. Para tetua di sekitar mereka saling bertukar pandang. Mereka juga merasa senang dengan apa yang telah dilakukan Fang Han. Faksi Taiyi terlalu kuat, dalam beberapa tahun terakhir, ia menjadi semakin mendominasi dan memiliki kecenderungan untuk menyatukan cara abadi. Tidak mudah bagi para tetua ini untuk maju untuk menekan mereka, tetapi Fang Han, seorang murid kecil, adalah yang paling cocok. Selain itu, Fang Han memperoleh dua harta sihir, yang keduanya merupakan harta sihir yang sangat kuat, jika mereka termasuk dalam gerbang kenaikan, mereka akan menambah banyak kekuatan. Sekarang semuanya sia-sia, sungguh menyedihkan. Saya tidak ingin berdebat dengan suster muda Fang, tetapi suster muda Fang mengatakan bahwa Fang Han baik, tetapi saya akan meminta seseorang untuk keluar dan berdebat dengan saudari muda Fang. Hua Tian melambaikan tangannya, dan embusan angin-angin bertiup beberapa orang, dari luar, mereka sebenarnya Fang King Wei, Xiao Xi, Yanan Tian, Yuan Jiankong, empat murid batin yang memiliki perseteruan hidup dan mati dengan Fang Han. Fang King Wei, katakan padaku, apakah Fang Han orang baik atau orang jahat? Suster Junior King Sui adalah saudara perempuanmu, jadi kamu mungkin tidak akan berbohong. Kamu juga pergi ke luar negeri kali ini. Betapa ganasnya Fang Han, tolong beritahu aku Hua Tian Du begitu kuat sehingga dia benar-benar membawa Fang King Wei keluar untuk berdebat dengan Fang King Sui. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang langkah ini. Fang Han, putra ini memiliki sifat iblis yang dalam. Dia memupuk keterampilan sihir. Dia melanggar hukum dan membunuh di mana-mana. Dia tidak berbeda dari iblis-iblis besar itu. Kakak, jangan tertipu oleh Fang Han, atau dalam identitas aslinya, hanya pelayan keluarga kami yang memelihara kuda. Mengapa kultifasinya berkembang begitu cepat? Pasti sesepuh sekte iblis yang mengajarinya seni sihir. Fang King Wei melirik saudara perempuannya dan sedikit ragu-ragu, tetapi kemudian melirik Hua Tian Du, keberaniannya tumbuh lebih kuat, dan suaranya menjadi semakin keras. Begitukah caramu berbicara denganku? Wajah Fang King Sui sangat dingin. Kakak, aku tidak mengada-ada, Xiao Xi. Kamu cukup beruntung bertemu dengan begitu banyak tetua hari ini. Ceritakan tentang kebencianmu yang tak terhindarkan. Fang King Wei bahkan lebih masuk akal. Of! Xiao Xi berlutut dan menangis tetua, Anda harus memutuskan untuk saya, ambisi Fang Han adalah untuk membunuh ayah saya. Pada saat ini, ibu saya, yang berkultifasi di Linglong Paradise, tidak tahu. Jika dia menemukan keluar, dia tidak tahu betapa sedihnya dia nanti. Fang Han sengaja memprovokasi hubungan antara gerbang kenaikanku dan tanah terberkat di Linglong. Pemilik Pulau Huye, Xiao Huye adalah ayah Xiao Xi, yang dibunuh oleh Fang Han. Perseteruan ini secara alami tak terhindarkan. Hal ini penatua Tian Xing juga menyesal kehilangan Fang Han, tetapi Hua Tian Du sangat pintar, dia tidak berbicara, dan membiarkan beberapa junior berbicara, terutama salah satunya adalah adik perempuan Fang King Sui ini bukan hal yang baik untuk dikatakan. Tidak peduli apa, Hua Tian punya alasan, ditambah status spesialnya. Mananya kuat, dan tidak mudah disalahkan. Hukuman surgawi, sepertinya masalah ini sulit bagimu untuk diputuskan. Pada saat ini, sebuah suara tebal masuk, dan ketika banyak tetua mendengar suara ini, ekspresi mereka segera berubah liar. Hua Tian Du juga sedikit mengubah wajahnya. Penatua Tian Xing adalah yang pertama berdiri dan menangkupkan tangannya Tuan Sekte, apakah Anda sudah keluar dari pengasingan? Kepala Sekolah Tertinggi. Banyak penatua juga berdiri. Orang yang datang sebenarnya adalah Kepala Sekolah Ascension Sekte, orang pertama yang menguasai Ascension Sutra of Ascension, raksasa dari segala usia, dan Supreme Being of Immortal Dao. Dengan suara yang masuk, itu adalah sekelompok cahaya, sekelompok cahaya jernih, bukan seseorang, dan suara itu keluar dalam cahaya jernih, hukuman surgawi, karena kamu tidak dapat membuat keputusan, biarkan aku yang melakukannya. Kelompok cahaya jernih ini jelas merupakan bentuk dari Immortal Venerable Master dari Ascension Sekte. Tentu saja, tolong buat keputusan. Banyak tetua hebat bertanya dengan hormat. Fang Han adalah murid sejati dari Sekte Ascension saya. Karena dia memiliki kelebihan memenggal Kepala Iblis dan menangkap enam orang hebat dari Sekte Taiyi, itu tidak lebih dari seorang jenius. Sangat disayangkan bagi saya untuk kehilangan seperti itu. Saya berharap dia tidak meninggal di Istana Abadi Taiyuan. Jadi kita harus menyelamatkan. Setiap murid sejati dari Sekte Ascension adalah anak kita, kita harus tahu bagaimana menghargainya. Apakah Anda tahu Tuhan itu? Suara disampaikan Kepala Sekolah. Surga mengerti. Tapi Hua Tiandu berkata dengan cepat, ketika kamu menjadi seorang Kepala Sekolah di masa depan, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menjaga kepentingan murid-muridmu. Kepala Sekolah berkata, ajari aku Fayu. Murid Batin Siausi, usir aku, dari Sekte Ascension, Fang Qingwei, perilaku buruk, diturunkan menjadi kucing selama satu tahun, Ye Nantian, Jiangong asli, menyerang murid sejati, tidak patuh, diturunkan menjadi tikus selama tiga tahun. Di antara kata-kata itu, tiga sinar kecemerlangan tiba-tiba melesat keluar dari cahaya jernih, menyinari tubuh Fang Qingwei, Ye Nantian, dan Yuan Jiangong. Ketiganya menjerit kesakitan, dan kemudian seluruh tubuh Fang Qingwei berangsur-angsur menyusut, berubah menjadi kucing gemuk. Dan Ye Nantian, Yuan Jiangong, berubah menjadi dua tikus abu-abu besar. Kepala Sekolah, kamu, dimurnikan menjadi keadaan seperti itu. Kamu benar-benar dapat mengubah bentuk materi dan mengubahnya sesuka hati. Apakah itu mencapai titik di mana sedikit batu berubah menjadi emas, dan air menjadi minyak? Penatua Tian Xin terkejut, cara yang luar biasa. Fang Qingwei berubah menjadi kucing, itu adalah tubuh asli yang berubah bentuk dan menjadi kucing. Dan Yuan Jiangong, Ye Nantian berubah menjadi tikus, itu bukan tipuan, tetapi struktur fisik yang sebenarnya telah berubah, mengubah kehidupan-kehidupan menjadi binatang buas. Sekarang mereka adalah hewan nyata. Kepala Sekolah, Fang Qingwei adalah adik perempuanku. Sungguh mengerikan direndahkan menjadi kucing dan kucing. Harap hormat juga. Fang Qingwei adalah orang yang melanggar hukum, tetapi dia masih merasa ketakutan ketika dia melihat beberapa murid batiniyah, berubah menjadi kucing dan tikus, memiliki perasaan kagum pada kepala sekolah tertinggi dari Sekte Ascension. Bahkan mata huwa Tiandu diluruskan, menatap kosong pada seekor kucing dan dua tikus. Dia tidak percaya bahwa ketiga hewan ini masih hidup beberapa saat yang lalu. Murid batin Sekte Ascension, ada harapan untuk berdampak. Tuan dari yang misterius dunia. Tidak apa-apa, itu juga ujian bagi mereka. Kepala Sekolah Sekte Ascension berbicara, dan awang cahaya jernih mengalir. Selama mereka bisa menahan kesepian menjadi binatang, mengasah karakter mereka, dan melangkah ke alam rahasia kekuatan gaib di masa depan, itu tidak akan sulit. Tetapi saya memperingatkan mereka untuk tidak menjebak orang lain dengan santai di masa depan. Jika tidak, itu tidak akan menjadi satu atau tiga tahun, tetapi direduksi menjadi binatang buas seumur hidup. Master Sekte, Anda baru saja mengatakan ingin menyelamatkan Fanghan, tetapi rumah abadi Taiyuan sangat berbahaya, dan saya tidak pernah tahu berapa banyak master yang terperangkap di dalamnya. Sepuluh tahun yang lalu, Ferry Huoyun, murid luar biasa dari Linglong Paradise, tidak diizinkan masuk. Ketika dia keluar, Yang Mulia Linglong memikirkan segala cara yang mungkin, tetapi tidak menyelamatkannya, tetapi menghadapi bahaya beberapa kali. Penatuali yang tiba-tiba berbicara, dan berkata dengan hormat, dia adalah ayah dari Jin Sitai, dan Fanghan secara alami tidak dapat melihatnya. Peri Huoyun itu adalah kekuatan gaib tingkat ketujuh, penguasa alam Jindan, pilar murid Sekte, dan Jindan memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan telah mengembangkan 28 jenis kekuatan gaib. Pencapaian seperti itu tidak lebih, lebih penting dari sekadar Fanghan. Mengapa Sekte Ascension harus menderita kerugian yang tidak perlu demi Fanghan? Alasan ini masuk akal dan beralasan, dan telah disetujui oleh sebagian besar penatua saat ini. Lai Yang Zi, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Kepala sekolah berkata, kamu memintaku hari itu untuk mendapatkan pil umur panjang Yin yang untuk putramu, apakah kamu tidak puas? Pil tingkat surga yang disempurnakan oleh seorang beberapa Jiazi masih bergoyang di alam ki sejati. Mereka benar-benar mengecewakan, dan wajah ayahmu tidak terlalu mulia. Saya menyianyikan satu pil. Jika pil ini jika pil obat diberikan kepada Fang Qingzui, maka dia sudah menjadi pil emas sekarang. Ya, ya penatua Liang Jin really buru-buru menundukkan kepalanya dan melangkah mundur tanpa berbicara. Dia dapat menentang penatua Tianxing, tetapi dia tidak memiliki cara untuk menghadapi kepala sekolah, jika dia terus menentang, kepala sekolah dapat menurunkannya menjadi tikus. Kekuatan supranaturalnya baru dikultifasikan ke tingkat kelima surga dan alam manusia, dan dia hanya bisa memperbaiki senjata spiritual. Untuk bersaing dengan penguasa alam rahasia umur panjang, yaitu merayu kematian. Selain itu, Sekte Ascension dan Aturan Sekte, Master Sekte memiliki kekuatan untuk membunuh para tetua. Untuk menghadapinya, para tetua Tianxing harus mengirim banyak tetua untuk memaksulkannya sebelum mereka dapat menggunakan hukuman, dan dia tidak perlu bertanggung jawab untuk mengajar. Sekte abadi semacam ini memiliki aturan yang sangat ketat. Saudara Zhang, meskipun Lai Yang Zi memiliki niat egois, itu tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Rumah abadi Taiyuan memang berbahaya dan tempat yang mati. Kekuatan gaib dari Yang Mulia Abadi Linglong juga luas, tetapi mereka masih belum menyelamatkan peri Huoyun Penatua Tiangong berbicara. Penatua Tiangong, dengan wajah kuno, memiliki status yang sangat tinggi di Sekte, dan setara dengan hukuman surga. Kepala sekolah terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian tiba-tiba berkata saya tentu punya alasan, jadi saya mungkin juga menjelaskannya dengan jelas. Kingsway, apakah Anda mendapatkan harta tertinggi huangkuan men, jimat kaisar huangkuan? Peta huangkuan. Peta huangkuan. Hal ini bukan masalah sepele. Ada desas-desus bahwa kaisar huangkuan, troll kuno, telah memurnikan selama 3.000 tahun. Dia telah mengintegrasikan sungai suci huangkuan dan air kelupaan ke dalamnya. Ini berhasil. Kaisar huangkuan telah ambisi dan ingin meminjam benda ini. Ini sama dengan keinginan Taiyi untuk menggunakan jasa untuk menentukan bencana. Ibu listrik Fang Kingsway berenkarnasi, dan dia sendiri memperoleh senjata tau dari jimat listrik yang tidak dapat dipadamkan. Kekuatannya tak tertandingi. Jika dia mendapatkan petahuangkuan lagi, kekuatan seperti apa yang akan menjadi kekuatannya? Ini adalah berkah dari kenaikan saya sekte, dan ini juga merupakan kesempatan bagi sekte Ascension saya untuk tumbuh di masa depan. Semua tetua berbisik dan berdiskusi satu demi satu. Ada desas-desus yang tidak jelas tentang masalah ini, tetapi tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi hari ini telah dikonfirmasi di mulut kepala sekolah Sekte Ascension. Melapor ke kepala sekolah, huangkuan tuh tidak jatuh ke tanganku. Tapi Fang Kingsway tertegun, lalu menggelengkan kepalanya, tetapi memikirkan Fang Han. Tapi mungkinkah itu jatuh ke tangan Fang Han, kan? Kepala sekolah tertawa pelan, dengan benda ini, Fang Han akan membuat kemajuan pesat, dan dia akan memiliki kepercayaan diri yang besar sehingga dia akan mampu menantang dalam 10 tahun. Ibu kota surga, Fang Han mengolah tubuh emas yama, yang sudah dilihat oleh para tetua Tian Xing dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Tidak ada cara untuk menebak karakter yang begitu kuat seperti kepala sekolah dari sekte Ascension. Seharusnya seperti ini, tapi aku tidak bisa memastikannya sampai aku bertemu Fang Han, jawab Fang Kingsway. Tiangong, sekarang apakah kamu mengerti mengapa kita mengambil risiko? Kepala sekolah tersenyum pada Tiangong yang lebih tua. Untuk Huang Kuantu, Anda memang bisa mengambil risiko. Cimat ini tidak kurang dari raksasa di alam rahasia umur panjang. Jika dapat digunakan oleh sekte Ascension saya, itu akan sangat berguna di masa depan. Penatua Tiangong segera mengerti ide pengajaran Huang Kuan Men, yang dulunya merupakan jalur sihir terbesar, sekarang tersebar, tetapi banyak karakter kuat telah pergi ke pengasingan. Dengan jimat ini, mereka dapat dibuat keluar satu demi satu lain. Ini cukup untuk kita manfaatkan. Selain itu, dalam gambar Huang Kuan Wang Ching Sui adalah air suci pertama, dan itu memiliki efek yang sangat kuat pada alkimia. Dengan dia, kita dapat menangkap iblis, menyaring sejumlah besar ramuan, rekrut murid, dan kultivasi mereka. Dalam lima atau sepuluh tahun, kita akan menjadi murid sejati dari alam rahasia kekuatan supernatural. Itu bisa digandakan, sehingga akan lebih pasti untuk melawan Tai. Ya, sekarang sekte Ascension kami kekurangan pil obat. Ada lebih dari 400 ribu murid internal dan eksternal. Jika ada pil obat yang cukup, maka saya tidak tahu berapa banyak murid sejati dari alam misterius kekuatan gaib yang akan muncul. Juga, di peta Huang Kuan, tampaknya ada berbagai kekuatan magis Huang Kuan Men, terutama lima kaisar dan iblis besar, yang merupakan pamungkas dalam lima elemen. Jika kultivasi berhasil, akan lebih mudah untuk menyingkat ramuan emas. Penatua Chuan Gong sedikit bersemangat. Kepala sekolah, jika Fang Han diselamatkan, saya harap dia tidak akan memaksanya untuk menyerahkan peta Huang Kuan. Bagaimanapun, ini adalah takdirnya yang abadi. Saya tidak bisa memaksanya, kata Fang Kinsue buru-buru. Huh, aku menyelamatkannya dari sekte Ascension, dan aku memiliki rahmat untuk membuatnya kembali. Apa masalahnya baginya untuk berkontribusi pada sekteku? Hua Tian mendengus dingin, dan mengatakannya dengan bermartabat. Hua Tian du, kamu mendapatkan silsilah dao dari panlu abadi, mengapa kamu tidak berkontribusi pada sektek? Mengapa artefak dao tidak berkontribusi pada sektek tersebut? Bahkan, kamu akan mengirim seribu pil ilahi jiazi ke sektek Tai Yi, kenapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Murid sektek, Fang Kinsue tampak sedikit marah. Tian du, jangan ungkapkan pendapatmu tentang masalah ini. Kepala sekolah tiba-tiba berkata, tidak apa-apa bagimu untuk mendekati Tai Yi men, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi Tai Yi men adalah apa yang kamu lakukan, jadi ada banyak masalah. Di luar malapetaka Linglong, Linglong Sian Sun juga mendapat sepotong artefak setan surgawi dao tahun itu, dan Tai Yi memaksanya untuk menyerahkannya, dan segalanya menjadi semakin merepotkan. Adapun Fang Han, dia adalah murid sejati dari Ascension saya sektek. Sebagai penatua, kami memiliki tanggung jawab juga memiliki kewajiban untuk menyelamatkannya. Anak-anak keluarga mana yang dalam bahaya, dan orang tua tidak mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Anak-anak keluarga mana yang menghasilkan uang, dan para tetua tidak akan bahagia. Sebaliknya, pergi untuk mencuri uang anak-anak. Perlakukan murid sekte dengan pikiran orang tua mereka, ini adalah pikiran para tetua gerbang jalan abadi. Adapun penyelamatan Fang Han, jika dia bersedia berkontribusi pada gerbang kenaikan saya, dia akan mengakui bahwa dia adalah anggota gerbang kenaikan, dan saya secara alami akan memberinya umpan balik yang cukup sebagai poin kunci. Objek pelatihan akan melindunginya dari angin dan hujan, dan jika dia tidak mau, dia tidak akan memaksa dia. Dia yang mengajar orang baik tidak terkalahkan. Fang Kingsway tulus, dan pada saat ini, dia juga sangat menghormati kepala sekolah ini. Tidak peduli apa, dia tidak akan menghianati sekte Ascension di masa depan. Jika seorang kepala sekolah dapat melakukan ini, dan muridnya masih berhianat, maka itu benar-benar hati serigala dan paru-paru guguk, dan manusia dan dewa akan dihukum. Kapan kepala sekolah akan pergi untuk menyelamatkan? Penatua Tianxing bertanya. Tentu saja, lebih cepat lebih baik. Suatu hari ketika kita di sini, satu tahun telah berlalu di rumah abadi Taiyuan. Tapi kita tidak bisa khawatir tentang ini, agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Jika kita keluar, penguasa jalan iblis, atau setan ekstrateritorial, penguasa jalan iblis akan membuat masalah besar. Menyerang, itu juga akan memiliki konsekuensi yang mengkhawatirkan, dan itu harus diatur sepenuhnya. Sekarang mari kita rapat untuk melihat apakah ada-apakah ada ide dan pendapat yang bagus. Kepala sekolah telah menetapkan strategi. Yin dan yang berubah, matahari dan bulan bergerak. Di aula rumah abadi Taiyuan, Fang Han terus menjalankan gangki, dua kelompok gangki, satu yin dan satu yang, di tangannya, itu berubah seribu kali, berputar di seluruh tubuh, kadang-kadang berubah menjadi harimau, naga, ular, kura-kura, bangau, singa, del. Dia telah mengembangkan kekuatan gaib tingkat keempat, alam yin dan yang. Jika Anda dapat berkultivasi ke tingkat kelima surga dan alam manusia sekarang, Anda dapat memperbaiki alat spiritual sendiri, dan menghadiahkannya kepada murid dalam dan luar di bawah. Kembali ke gerbang Ascension, dia juga salah satu murid sejati. Dengan mana dari seratus ribu kuda yang berlari kencang, langit berdarah dari pisau ajaib, raja lima penjara, dan sarana yang tersembunyi secara rahasia, itu sudah cukup untuk bisa bertarung dengan Nan Wan Luo dan Dong Ling Kiao, Si Jialan, dan Be Yaoguang berada pada pijakan yang sama. Kekuatan supranatural tingkat keempat, meskipun alam yin dan yang luar biasa, itu sebenarnya hanya kelebihan. Hanya ketika Gangki memahami yin dan yang dia dapat berkomunikasi dengan surga dan manusia, mengumpulkan semua jenis formasi besar, dan benar-benar memasuki ruangan, memperpanjang hidup Anda. Mengorbankan semua jenis kekuatan gaib, tanpa konflik yang membuat marah. Sama seperti alam tubuh fisik, alam fisik adalah tingkat keempat, alam kekakuan dan kelembutan. Tingkat kelima, ranah kekuatan ilahi. Hanya dengan memahami perubahan kekakuan dan kelembutan kita dapat memiliki kekuatan ilahi. Di mansion abadi ini, dia tidak tahu tahun, dan dia menghangatkan dan memelihara mananya sepenuhnya. Setiap kali dia mengalami kesulitan dalam kultivasi, dia akan bertanya kepada orang misterius itu. Pria misterius itu juga bosan dan menjawab pertanyaan apapun yang dia miliki. Tapi dia tidak pernah memberitahu Fang Han tentang asal-usulnya. Dengan cara ini, hari demi hari, hati Fang Han seperti air, dan 10 tahun telah berlalu dalam sekejap. Apa itu Yin dan Yang? Dua melahirkan tiga, itu Yin dan Yang. Apa itu Dewa? Dua dan dua bersimpati satu sama lain, mengkonfirmasi satu sama lain, semua hal mengembun, vitalitas mensintesis, hasil vegetasi, matahari dan bulan berputar, aliran angin dan api, awan ki berputar, dan alam tidak ada habisnya. Ini untuk surga dan manusia. Di aula rumah abadi Taiyuan, satu pertanyaan dan satu jawaban terkait. Fang Han dan karakter misterius yang saling bertanya. Fang Han bertanya, dan karakter misterius menjawab. Jawaban dari setiap kalimat memiliki makna yang mendalam, langsung menunjuk pada titik kunci dari kultivasi, yang membuat orang menyadari dan mengubah semangat mereka. Budidaya kekuatan supranatural terutama tentang transformasi spiritual dan mengolah tubuh adalah perubahan struktur tubuh. Seseorang yang mengolah kekuatan supernatural, memahami sebuah kalimat, mana akan segera digabungkan kembali, dan perubahan baru akan dihasilkan. Selama Anda berlatih keras setiap hari, memiliki nutrisi yang cukup, dan membuat kemajuan bertahap setiap hari, Anda dapat terus meningkat. Inilah perbedaan antara mengolah kekuatan gaib dan mengolah tubuh fisik. Fang Han berlatih, saya tidak tahu tahun-tahunnya, dan saya kesurupan. Sepuluh tahun kemudian, kali ini benar-benar pintu tertutup untuk berkultivasi. Di rumah abadi seperti itu, apalagi yang bisa saya lakukan tanpa kultivasi. Tidak ada cara untuk bepergian jika Anda ingin bepergian. Dalam sepuluh tahun terakhir, kultivasi Fang Han juga telah berkembang pesat, meskipun ia masih belum berkultivasi ke surga dan alam manusia, tetapi tingkat keempat kekuatan gaib, alam yindan yang telah dikultivasikan dengan sempurna, dan dia luar biasa. Ki dapat mengubah semua jenis burung dan binatang, serangga, ikan, hutan, ombak, gunung, dan sebagainya. Bulan cerah bersinar di pohon pinus, dan batu kinkuan terangkat. Ganti, Fang Han melepaskan kikaisar kayunya, yang menembus seluruh aula, berangsur-angsur berubah, seolah-olah seorang pelukis hebat sedang membuat sketsa gambar dengan kuas. Pertama-tama, bulan yang cerah, bersinar tinggi, seperti piring perak, menaburkan kecemerlangan yang sejuk, lalu hutan pinus, di antara hutan pinus, mata airnya gemericik, dingdong, dan ada ikan yang berenang di mata air tersebut. Di antara mereka, angin sepoi-sepoi bertiup, pinus naik dan turun, bersiul satu sama lain, gambar yang indah. Apa? Penyihir itu melihat bahwa seluruh aula berubah menjadi dunia bulan yang cerah, pohon pinus, dan mata air yang jernih. Dia ada di dalamnya, seolah-olah itu nyata atau ilusi, dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke mata air yang jernih. Benar saja, dia merasakan kesejukan es, dan mata air mengalir melaluinya. Jari-jarinya, halus dan melekat, tiba-tiba tangannya cepat dan cepat, dan dia meraih seekor ikan yang berenang di mata air yang jernih. Ikan itu terkejut dan melompat-lompat segera, membuat percikan. Ini benar kata penyihir itu dengan terkejut. Palsu. Semuanya diubah oleh kitao saya. Ini adalah cara untuk memahami setelah memahami yin dan yang. Suara fanghan masuk, dan kemudian bulan yang cerah, pinus, mata air, dan ikan yang hidup semuanya membanting. Perubahan menjadi masa aliran udara, yang memasuki pikiran fanghan. Oke, oke. Butuh waktu kurang dari 10 tahun untuk berpikir bahwa kamu akan dapat mengolah kekuatan supernatural tingkat keempat dan alam yin dan yang ketingkat seperti itu. Ini benar-benar langkah. Pria misterius itu tidak bisa tidak mengagumi transformasi ilusi fanghan. Sayangnya, dalam 10 tahun, saya belum menembus alam yin dan yang. Jika saya berlatih di luar selama 10 tahun, saya mungkin tidak dapat mencapai alam ini. Tampaknya retorika saya untuk menantang Hua Tiandu selama 10 tahun memang benar, tidak bisa diandalkan. Fanghan menghela nafas. Dalam 10 tahun terakhir, dia juga benar-benar memahami dan memahami Kaisar King Mu Huang Gong. Karena guru yang baik, pria misterius, yang menjawab semua jenis pertanyaan sulit untuknya, basis kultifasinya telah berkembang pesat, dan kultifasinya terlalu cepat, kekurangannya dibuat satu per satu, dan fondasinya diletakkan dengan kuat satu per satu. Lagi pula, sudah 10 tahun sejak latihan pertama, dan keheningan itu jelas, dan taoisme yang telah dipelajari bukanlah masalah sepele. Di antara mereka, dia juga memahami teknik pemotongan besar satu per satu, begitu dia mencapai alam surga dan manusia, dia segera berkultifasi, dan kekuatannya tak terkalahkan. Meskipun tidak ada peningkatan di bidang mana, ia telah menjadi ahli dalam pemahamannya tentang kultifasi, meletakkan dasar yang kuat untuk kultifasinya sendiri di masa depan. Fanghan secara unik diberkati untuk memiliki petualangan di Taiyuan Immortal Mansion. Karena di Sekte Ascension, tidak mungkin dia menerima begitu banyak petunjuk. Bukannya para tetua Sekte Ascension tidak memberinya instruksi, tetapi mereka semua sangat sibuk. Mereka harus mengolah berbagai kekuatan magis, memperbaiki pil obat, memperbaiki senjata ajaib, dan bersaing dengan langit untuk hidup mereka. Bagaimana mungkin, apakah ada waktu untuk memberikan bimbingan yang begitu sabar kepada para murid? Hanya 10 tahun, bahkan Hua Tiandu tidak akan bisa diinstruksikan oleh Immortal Venerable Master of Ascension Sek. Bahkan Komandan Iblis, Yang Laosu, Kaisar Agung Surga, mengajarinya kekuatan gaib, tidak akan menjawab semua jenis pertanyaan untuknya selama 10 tahun tanpa gangguan, kehidupan dan dunia. Seperti umur Fang Han, meskipun 900 tahun, ratusan tahun telah berlalu dengan mempraktikkan beberapa kekuatan magis, mengumpulkan ki astral, dan menyempurnakan beberapa senjata ajaib. Tapi sekarang, orang misterius itu menganggur dan bosan, memberikan instruksi setiap hari, dan itu adalah keuntungan besar. Apa yang Fang Han pikirkan tidak jelas di masa lalu adalah konsisten. Bukan apa-apa, Hua Tian telah menerima Taoisme Pan Wu Abadi, yang secara alami sangat kuat, tetapi Anda memiliki pohon dunia, selama Anda mengolahnya, tunggu sampai tumbuh, dan benar-benar menembus negeri Dongeng, bahkan jika imortal Pan Wu dilahirkan kembali, dan tidak akan menjadi lawanmu. Mendengar Fang Han menghela nafas tentang 10 tahun janji dengan Hua Tiandu, pria misterius itu tertawa. Ketika pohon dunia tumbuh, 100 juta tahun tidak akan cukup. Bahkan Tuan Protos tidak memiliki umur yang panjang, Yan tiba-tiba berkata, Hei, naga kecil, kamu benar-benar mengenal Protos. Pria misterius itu telah berbicara banyak dengan Yan dalam 10 tahun terakhir. Juga diketahui bahwa naga kecil ini adalah nadi naga dari sungai Suci Huangkuan. Kami juga menangkap dua Protos. Yan melepaskan tubuh kedua Protos. Kali ini, bahkan nada pria misterius itu menunjukkan rasa ngeri yang kuat, Protos muncul kembali, akan ada kekacauan antara langit dan bumi. Tanpa diduga, pertempuran untuk menghancurkan para dewa 10 ribu tahun yang lalu telah membuat semua dunia khawatir, dan banyak makhluk abadi yang di sana. Ketika waktunya tiba, Yang Mulia Pan Wu juga mati di tangan Protos, jelas bahwa Protos telah punah pada saat itu. Hei, Protos muncul kembali, dunia sedang kacau, mungkin ini kesempatanmu untuk keluar dari masalah. Barang antik tua, Godayan, dia memanggil pria misterius itu langsung ke barang antik lama, dan pihak lain tidak marah, tetapi membicarakannya dengan senang hati. Pria misterius itu tertawa lagi dan berkata, kamu naga kecil memiliki sedikit sekte, tetapi sayang sekali kamu kehilangan kekuatanmu. Saya tidak tahu kapan itu akan dipulihkan. Tetapi pohon dunia ditebang oleh leluhur para dewa dahulu kala, Raja Suci, dan kemudian itu benar-benar hancur, dan pecahannya tersebar di antara langit dan bumi. Jika Anda dapat mengumpulkan fragment itu satu persatu dan mengintegrasikannya ke dalam anakan, Anda mungkin dapat dengan cepat memulihkan beberapa keajaiban pohon ini. Akan memakan waktu lebih sedikit untuk mengolahnya. Sayangnya, kekuatan para dewa sangat luar biasa, dan saya tidak dapat memahami misterinya. Kekuatan dewa ini pada dasarnya berbeda dari kekuatan magis manapun. Fang Han tiba-tiba berpikir, saya tidak tahu. Bisakah senior, tahu asal-usul kekuatan suci protos ini? Pertanyaan bagus, kamu sudah memiliki mayat protos, katakan saja padaku sebelumnya. Tahukah kamu mengapa leluhur dewa Raja Protos memotong pohon dunia? Pria misterius itu tiba-tiba sedikit bersemangat, karena pohon dunia ini adalah ancaman mematikan bagi protos. Semua protos yang bersentuhan dengan pohon dunia akan dimusnahkan, dan bahkan ampasnya tidak akan tersisa. Karena protos lahir dari sumber energi paling misterius antara langit dan bumi itu sama dengan energi spiritual dunia perih. Ini adalah makanan pohon dunia. Anda tidak dapat secara langsung menyerap kekuatan dewa, tetapi setelah nutrisi dan transformasi pohon dunia, itu dapat digunakan. Meskipun itu tidak dapat meningkatkan mana Anda secara signifikan, itu dapat membuat Anda memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sifat dunia. Jadi Anda dapat dengan cepat memasuki alam rahasia surga dan manusia. Hubungan antara surga dan manusia sesederhana itu. Haha, ternyata seperti ini, seperti orang tidak bisa makan kotoran langsung, tetapi menggunakan kotoran untuk menyirami sayuran, dan sayuran itu bisa dimakan ketika mereka dewasa. Yang haha tertawa saya sudah meneliti bagaimana menyerap kekuatan Tuhan, tetapi tidak ada yang semudah itu untuk dipikirkan. Fang Han, cobalah. Fang Han sudah mengerti artinya, dan buru-buru menghancurkan pohon dunia yang mengangkat alisnya. Akarnya keluar dan berakar pada mayat protos. Segera, mayat itu mengerut, seolah-olah semua darah telah dihisap kering. Fang Han merasa bahwa kekuatan Tuhan benar-benar diserap oleh pohon dunia dan bergabung ke dalam tubuh pohon, seolah-olah telah sangat ditambahkan. Daun yang awalnya diberikan kepada penyihir, sebenarnya kembali, muncul kecambah. Dalam 10 tahun terakhir kultifasi, penyihir juga telah memurnikan daun dan berhasil mengolahnya menjadi ki sejati, tetapi dia masih agak jauh untuk melangkah ke alam 3 ki kekuatan gaib, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat, dan kekuatannya telah mencapai 8 kekuatan kuda yang berlari kencang. O-o-o ini adalah kekuatan Tuhan. Fang Han benar-benar merasa bahwa vitalitas halus dan misterius ditransmisikan dari pohon dunia dan diserap oleh pikirannya, tiba-tiba, seolah-olah orang berpandangan pendek memakai kacamata, seluruh dunia menjadi jelas. Dia sepertinya melihat bahwa di langit dan bumi, vitalitas tak terbatas dipenuhi, dan ada semua jenis kekuatan yang bebas, beberapa di antaranya dapat diserap oleh tubuh manusia, dan beberapa diserap, yang sangat berbahaya. Ketika kekuatan Tuhan memasuki pikirannya, kekuatannya tidak bertambah, tetapi sebuah jendela terbuka di depannya, membuat dunia lebih jelas. Gunung dan sungai di dunia semuanya terdiri dari partikel vitalitas yang sangat kecil. Ada hukum misterius dalam komposisi mereka. Ini adalah sesuatu yang disebut baterai. Batas antara surga dan manusia, pemahaman tentang surga dan manusia, tampaknya hancur pada saat ini. Awalnya, dia memiliki pemahaman baru tentang alam yin yang bagaimana. Protos benar-benar bukan masalah sepele. Vitalitas mereka dapat membuat visi Anda lebih terbuka, dan kultivasi Anda akan melangkah lebih jauh. Anda telah membuka setengah jendela. Pikirkan baik-baik selama beberapa tahun dan melangkah ke tingkat kelima. Kekuatan supernatural ini bukan tugas yang sulit, dan pada saat itu, umur Anda akan sangat meningkat, dan pada saat yang sama, Anda akan dapat menguraikan pil emas itu, dan Anda akan memiliki 28 jenis kekuatan magis. Pria misterius itu menghela nafas dengan kagum. Saya tidak memiliki keberuntungan seperti itu ketika saya bersama Anda. Keberuntungan macam apa ini bagi saya? Saya mendapatkan alat tau, tetapi itu rusak. Saya mendapatkan pohon dunia, tetapi itu adalah sebuah fragment. Sekarang saya masih terjebak di rumah abadi Taiwan ini, baik hidup maupun mati, saya tidak tahu mengapa pada tahun dan bulan berapa saya bisa keluar. Tidak masalah bagi saya, tetapi penyihir terputus dari makanan dan air, dan telah mencapai ujung jalan. Ini akan menjadi beberapa tahun nanti, dan akhirnya akan mengkhawatirkan. Mendengar pria misterius itu mengatakan bahwa dia beruntung, Fang Han menggelengkan kepalanya. Karena dia melihat penyihir itu kehabisan air dan makanan, dan pil yuanying, pil emas perpanjangan kehidupan dan pil darah yang asli semuanya telah dimakan, meskipun masih ada beberapa dari lebih dari 100 ribu biluo hebat. Pil tersisa, itu tidak cukup makan 10 tahun lagi. Adapun air suci enam matahari, hanya tersisa beberapa tetes. Meskipun Fang Han memiliki pohon dunia untuk terus memberikan energi spiritual dari dunia peri, penyihir tidak. Setelah 10 atau 20 tahun, dia akan mati setelah kehabisan air dan makanan. Dan di sini, saya tidak tahu berapa lama saya akan terjebak, seorang jiazi. Dua jiazi, 3-500 tahun, atau bahkan mati karena usia tua di dalamnya. Fang Han tidak memiliki kekuatan magis manusia misterius. Dia harus mati karena usia tua terlebih dahulu, dan seperti tulang di aula, akhirnya akan berubah menjadi debu. Jika saya mengetahui ini sebelumnya, saya menyimpan banyak ramuan obat dan sumber air di mata air kuning. Saya juga siap untuk bertemu jadis seperti itu. Jika penyihir itu benar-benar tidak bisa bertahan, saya harus memberinya vitalitas dan mempertahankannya kelangsungan hidupnya. Untungnya, orang yang masuk pada saat itu, Huatian akan menangkap longsuan, atau akan lebih sulit jika satu orang lagi datang. Fang Han memikirkannya sebentar, lalu duduk dengan lutut disilangkan dan terus berlatih dan memahami, berusaha untuk menerobos alam surga dan manusia sesegera mungkin. Kemudian menguraikan ramuan emas dan mengolahnya menjadi 28 jenis kekuatan gaib. Adapun mayat protos lainnya, Fang Han belum siap untuk menyerapnya, dan itu tidak akan menambah banyak kekuatan. Setelah dia mengolah 28 jenis kekuatan magis, dia akan melihat apakah dia bisa memperbaiki mayat menjadi ramuan yang meningkatkan umur panjang. Senior, aku punya waktu sekitar beberapa tahun sebelum aku bisa melangkah ke alam surga dan manusia. Fang Han berlatih sebentar, dan merasa bahwa kinnya penuh, dan dia mengintegrasikan kekuatan Tuhan, membuka langit-langit, dan merasakan surga dan manusia, tetapi dia tidak dapat mengambil setengah langkah itu. Setidaknya 5 tahun, sebanyak 8 tahun. Namun, Anda sekarang telah mencapai puncak kindimu huang gong, dan jika Anda terus menggilingnya, memang sulit untuk ditembus. Lebih baik beralih ke keterampilan lain. Misalnya, tubuh emas siama Anda. Anda dapat memperbaruinya. Berlatih, Anda harus tahu bahwa tubuh adalah harta karun, dan budidaya kekuatan gaib sepenuhnya bergantung padanya. Saya merasa tubuh Anda sedikit kurang, dan tidak bekerja sama dengan kaisar kayu gong. Kamu bisa mencoba berkultivasi. Orang-orang misterius memiliki mata yang ganas dan seringkali memiliki ide-ide yang fantastis. Bagaimanapun, pengalaman kultivasi pihak lain tidak sebanding dengan Yan, apalagi Fang Han. Membudidayakan tubuh emas siama. Sayangnya, tidak ada vitalitas bumi di sini. Bagaimana saya bisa berkultivasi? Alasan mengolah kikaisar kayu adalah karena pohon dunia. Fang Han tertegung sejenak, bukan karena dia tidak berpikir untuk mengolah tubuh emas siama, tetapi pertama dan terutama, hal pertama adalah menyerap esensi bumi. Tidak masalah, kamu bisa menggunakan pohon dunia untuk berkomunikasi secara perlahan. Mungkin kamu bisa merasakan bumi. Jika kamu benar-benar bisa merasakannya, maka dampak sipil, fisik, dan mana juga merupakan cara yang baik untuk menerobos alam surga dan manusia. Orang-orang misterius mengikuti petunjuk dan menjelaskan secara menyeluruh. Berbagai metode untuk menembus dunia dimuntahkan dari mulutnya, menyebabkan Fang Han membuka gubuknya. Oke, kalau begitu aku akan mendengarkan para senior dan mencobanya. Fang Han memainkan ki dan darah tubuhnya, dengan keras mendesak seluruh tubuh yama dan bumi untuk mencoba yang terbaik untuk merasakannya, mencoba berkomunikasi dengan surga dan manusia dan memanggil vitalitas bumi. Mata kebijaksanaan tidak ada habisnya, kebijaksanaan luas itu sempurna, saya suci, tak bernoda, teratai bersih. Di aula ini, benar-benar terisolasi dari dunia luar, tetapi Fang Han samar-samar dapat merasakan dunia luar melalui pohon dunia, terutama setelah ia mengembangkan kekuatan magis tingkat 4, alam yin dan yang, perasaannya lebih jelas. Sekarang saya mulai berlatih tubuh emas yan luo, seperti yang diharapkan, saya sepertinya merasakan sedikit vitalitas bumi, tetapi itu tidak diserap oleh diri saya sendiri. Tertangkap, meraih jejak esensi bumi ini, kehendak spiritual Fang Han meraih masa lalu seperti harimau yang lapar, masuk jauh ke dalam pohon dunia, menjulur keluar, dan berkeliaran di ruang dan waktu yang terlipat. Pohon dunia sangat indah, ruang dan waktu aulah ini semuanya mengklaim sebagai satu tubuh dan terisolasi dari dunia luar, tetapi akar pohon dunia dapat melipat waktu dan ruang, dan menembus semua. Semangat Fang Han menembus lipatan ruang dan waktu, seolah-olah dia telah mengalami perjalanan yang luar biasa dan mendapat banyak manfaat. Jejak esensi bumi ditemukan oleh Fang Han, meraih, dan ditarik ke akar pohon dunia, dan kemudian diberkati di tubuhnya, dan energi kristal kuning kristal bergoyang di sekelilingnya untuk sementara waktu, ini yang asli Wutu Jingyuan. Pohon dunia, sungguh menakjubkan. Pria misterius itu mengerutkan lidahnya dengan kagum. Fang Han tidak mendengar apa yang dikatakan pria misterius itu, dan menjalankan tubuh Yamajin dengan sekuat tenaga, menyerap banyak esensi bumi. Energi bumi di sekitar tubuh semakin tebal. Satu tahun lagi telah berlalu. Energi bumi di tubuhnya terbentuk menjadi kulit telur kuning kristal, yang sepenuhnya menyelimuti tubuh, dan kekuatan luar biasa jatuh dan berguling, seolah-olah Herkuleis sedang menyeduh. Di antara lima elemen, bumi adalah pusatnya, yang paling kuat dan paling kuat. Di antara lima kaisar dan iblis besar, cara kaisar duniawi kaisar kuning adalah yang paling agung dan agung. Fang Han sekarang bersiap untuk mengorbankan kekuatan magis ini. Tubuh emas yama sebelumnya hanya untuk melatih tubuh fisik, tidak terkait dengan yang sebenarnya, energi mana. Jika tidak, itu akan meledak dan tidak ada tulang yang tersisa. Sekarang Fang Han baru saja mendengarkan nasihat dari orang misterius itu. Ketika alam yin dan yang mencapai puncaknya, biarkan bumi, bumi dan udara bercampur, meledak, dan menembus langit dan alam manusia. Dua tahun telah berlalu, energi bumi di tubuh Fang Han berwarna emas dan cemerlang, tampaknya seperti kulit telur emas, dan memiliki nafas gunung. Sudah waktunya, Fang Han merasa bahwa ada cukup esensi bumi dan wutu yuan ki terakumulasi di sekitar tubuhnya. Setelah menimbangnya sebentar, dia mengertakkan gigi dan menabrak tubuhnya, bertabrakan dengan munghuang ganggi. Ledakan, ledakan, segera, ada ledakan berulang di tubuhnya, dan darah mengalir dari tujuh lubang. Secara khusus, otot-otot di tubuhnya tampak meledak, dan tulang-tulang di tubuhnya juga meledak, dalam benaknya, itu seperti menyalakan petasan, yang mengejutkan. Ada apa? Penyihir itu melompat ketakutan, seperti ini, semua orang akan berpikir bahwa Fang Han akan meledak dan mati. Tabrakan gas sipil dan alam, bahayanya sedikit berbahaya, tetapi dia bisa menyelamatkannya. Pria misterius itu juga dengan hati-hati mengamati Fang Han saya berharap dapat menembus level ini. Tepat ketika pria misterius itu berbicara, ledakan di tubuh Fang Han tiba-tiba berhenti, dan dua arus udara tiba-tiba mengalir keluar dari langit di atas kepalanya, satu berwarna kuning murni dan yang lainnya berwarna cian murni. Terburu-buru, jangan pernah berhenti. Darah yang meledak di tubuhnya dicuci bersih. Dua ki, tanah dan kayu, masing-masing di tempatnya, kaisar kayu kembali ke hati, kaisar bumi kembali ke limpa lima organ internal dan lima elemen, formasi besar surga dan manusia suara nyanyian meledak dari mulutnya, dan kedua udara tanah dan kayu ini semuanya berubah menjadi pusaran, pusaran yang mengalir, seperti nebula. Setelah memasuki tubuhnya, kaisar kayu gangki memasuki hati, dan kaisar bumi gangki memasuki limpa. Kedua pusaran itu adalah formasi. Ini adalah formasi yang dibentuk oleh ki yang kental. Pada saat ini, Fang Han menerobos batas antara surga dan manusia dan melangkah ke tingkat kelima dari kekuatan gaib, alam surga dan manusia. Mulai sekarang, Anda dapat memperbaiki alat spiritual, mendapatkan harta surga dan bumi, dan memperbaiki harta. Itu bahkan bisa disebut orang sungguhan. Hati adalah kayu, limpa adalah tanah, jantung adalah api, paru-paru adalah logam, dan ginjal adalah air. Ketika dia menerobos alam surga dan manusia, dia melatih ki kaisar kayu menjadi formasi besar dan menyembunyikannya di hatinya, dan memadatkan ki kaisar bumi menjadi formasi besar dan menyembunyikannya di limpa dan perut. Namun, kaisar kayu gangki Fang Han jauh lebih dalam, sementara kaisar bumi gangki baru saja mengembun, perbedaan antara keduanya tidak dapat dihitung. Namun, susunan besar ki sipil dan alami benar-benar merangsang fungsi hati dan limpa. Tiba-tiba, kekuatan fisik Fang Han meroket. Gelombang udara mengalir keluar dari pori-pori, dan ada ledakan sonic di mana-mana. Tubuhnya bergerak sedikit di aula, dan ada hantu di mana-mana. Seluruh orang itu seperti pedang terbang, dan gelombang udara bergegas keluar, kecepatannya tidak bisa dipercaya. Ini semua tentang kekuatan daging. Gangki mengembun menjadi formasi besar, memasuki tubuh kedagingan, dan digabungkan dengan tubuh kedagingan, itulah sebabnya umurnya meningkat 800 tahun. Seorang penguasa langit dan bumi. Kekuatan supernatural tingkat kelima bukanlah masalah sepele. Ini juga merupakan perubahan kualitatif dalam ranah kekuatan gaib. Namun, ketika dua ki tanah dan kayu memasuki tubuh, Fang Han jelas merasa bahwa lima elemen dalam tubuh tidak seimbang, ki kayu adalah yang terberat, api hati kuat, limpa kedua, dan jantung, paru-paru, dan ginjal adalah yang terakhir. Bendera burung vermilien. Begitu hati Fang Han tergerak, bendera Suzaku mengibarkan harta karun yang ditinggalkan oleh peri Huoyun. Fang Han mencucinya dengan air suci huangkuan, dan segera nyala api yang besar dan api yang tak berujung keluar dari bendera. Yan, tolong aku. Fang Han berteriak dengan keras, dan yang juga menembak pada saat yang sama. Nyala api bendera burung vermilien berubah drastis, perlahan mengembun, dan akhirnya berubah menjadi dua kaisar bangsawan, wanita. Baik kaisar dan wanita itu memegang tongkat api, yang merupakan bentuk kaisar merah dan kaisar api. Pada saat ini, Fang Han menjadi kaisar api kaisar ciki. Kedua kaisar secara bertahap berubah menjadi formasi besar, dan pola api menyusut ke jantung tubuh. Ledakan. Fang Han merasa bahwa fungsi jantung sangat kuat, setiap detaknya bisa menghancurkan baja. Hebat. Awalnya, saya ingin berlatih kaisar api kaisar ciki dan mengumpulkan api dari langit dan bumi. Setidaknya satu atau lebih kerja keras diperlukan. Sekarang saya membubarkan bendera burung vermilion dan mendapatkan esensi api, yang menyelamatkan saya banyak kultifasi. Fang Han diam-diam berkata dalam hatinya. Kemudian, dia mengeluarkan inti emas, saatnya untuk melarutkan inti emas. Bendera burung vermilion, esensi api, ketika perihuoyun sedang disempurnakan, saya tidak tahu berapa banyak harta surga dan bumi yang terbuang, dan berapa tahun kerja keras, dan sekarang Fang Han telah mencuri kerja keras ini, itu-itu seperti kue yang jatuh dari langit, tanpa hasil. Namun, bendera Suzaku bukanlah sesuatu yang Anda dapatkan secara gratis. Hal yang paling tidak diterima adalah jindan. Ramuan emas perihuoyun ini mengandung 28 jenis kekuatan gaib, dan setiap jenis kekuatan gaib harus dipraktekan dengan keras selama bertahun-tahun. Misalnya, dalam bencana badai matahari hitam, perlu untuk pergi ke ruang yang sangat berbahaya untuk menyerap kekuatan dahsyat badai matahari hitam. Menurut Suan Mentao, dibutuhkan hampir 100 tahun kerja keras untuk berhasil. Bahkan jika Fang Han telah mempelajari metode pelatihan pengorbanan bencana angin matahari hitam sekarang, dia masih perlu berlatih keras selama 100 tahun. Tapi sekarang, selama Anda menghilangkan kekuatan magis bencana matahari dan angin hitam ini dan memperbaikinya sendiri, Anda akan dapat segera berhasil, dengan kekuatan besar, bahkan lebih kuat daripada Zhao Suanyi. Kekuatan supernatural Ferry Huoyun awalnya lebih tinggi dari Zhao Suanyi. Ini hanyalah kekuatan magis dari bencana angin matahari hitam. Kekuatan magis yang terkandung dalam ramuan emas ini, serta api matahari besar, Changchun, Gou Suandao, teknik gunung pengusir jiwa-jiwa, teknik pemberkahan, del-del, yang mana sangat sulit untuk dipraktikkan. Manfaatnya luar biasa. Masing-masing kekuatan magis ini dapat memakan waktu selama 100 tahun, atau paling sedikit 20 atau 30 tahun, dan hanya dibutuhkan satu jia-ji untuk berhasil. Umur Perihuo Yun lebih dari seribu tahun. Butuh hampir 80 persen waktu untuk berlatih pil emas ini, yang menunjukkan bahwa kerja kerasnya, kerja kerasnya, ribuan tahun, dan kesulitannya yang panjang. Sekarang jatuh ke tangan Fanghan, membuat gaun pengantin untuk orang lain. Ribuan tahun kerja keras, semua dicuri. Begitu Fanghan mengeluarkan ramuan emas, pikirannya tiba-tiba melonjak, dan matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan keramuan emas. Kaisar kayu astral kimia mengembun menjadi formasi besar, yang semuanya diubah menjadi hatinya, karena penglihatannya juga meningkat, dan dia mampu mengirimkan kekuatan penghisap jiwa. Semakin kuat hati, semakin cerah mata. Inilah sebabnya mengapa orang dengan mata buruk makan lebih banyak hati hewan. Di antara organ internal Fanghan, hati adalah yang paling kuat saat ini. Bagaimanapun, muhuang gangki adalah kekuatan gaib yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Membanjiri segalanya, bahkan kaisar api astral ki yang baru dilatih jauh lebih rendah, apalagi kaisar bumi astral ki. Esensi di kedua mata ditembakkan dengan keras dan meledak di inti emas, tetapi seluruh inti emas tetap tidak bergerak. Sampai Yan membunyikan raungan naga, huang kuantu berubah menjadi kabut tebal, menyelimuti jindan. Pil emas ini, yang berisi 28 jenis kekuatan gaib, mulai hancur dan meleleh. Sekarang Fanghan dan Yan adalah master di alam surga dan manusia, dengan 5 tingkat kekuatan gaib, dan dapat memadatkan semua jenis formasi besar. Meskipun Fanghan baru saja memasuki surga dan alam manusia, 5 elemen tidak sepenuhnya terkondensasi, tetapi itu tidak mencegahnya menjalankan formasi besar dan membantu Yan Yi. Tidak sulit bagi Yan, fena naga yang licik dan licik, generasi dengan kekuatan sihir yang dalam, dan bantuan alat tau huang kuantu untuk menguraikan ramuan emas. Apalagi pemilik inti emas ini sudah meninggal. Jika pemilik inti emas tidak mati, dengan satu pikiran, inti emas akan meledak. Para ahli di alam rahasia umur panjang tidak dapat memperbaikinya. Tapi sekarang, itu hanya benda mati, membuat Fanghan dan Yan melemparkan sepuasnya. Bulan berlalu, dan tiba-tiba suatu hari, awan kuning di petahuangkuan tiba-tiba menyebar, berguling-guling di mana-mana. Di antara awan kuning, ada 28 formasi. Tiba-tiba muncul, setiap formasi besar adalah kekuatan begelombang dan begelombang. Setiap formasi besar mengandung semacam hukum kekuatan gaib, kekuatan gaib yang hanya bisa dikembangkan oleh tuan setelah 100 tahun kerja keras. Fanghan, kamu belum memasukkan manamu ke dalamnya, memperbaikinya satu per satu. Menjadi kekuatan magismu sendiri, Yan merau. Oke, Fanghan tidak ragu-ragu. Dalam benaknya, dia dengan cepat memikirkan metode kultivasi 28 jenis kekuatan gaib. Hari-hari ini, dia telah memahami jindan, dan sudah mengetahui semua jenis kekuatan gaib dan bagaimana caranya untuk membudidayakan mereka. Terlebih lagi, ada instruksi orang misterius. 28 aliran udara dimuntahkan dari mulutnya, yang semuanya murni mana. Begitu dia menemukan 28 formasi besar ini, dia segera menembus ke dalamnya dan berlatih sesuai dengan formula ajaib. Fanghan awalnya memiliki fokus pikiran tunggal, tetapi sekarang dia mengolah 28 jenis kekuatan gaib pada saat yang bersamaan. Tentu saja, itu juga karena 28 jenis kekuatan magis yang ada di sana, Fanghan ingin tinggal di dalamnya, tetapi tidak seperti orang lain yang telah melatih kekuatan magis, dia harus membakar dan membangun batu bata dan ubin sendiri. Selama 8 hari 8 malam, 28 rasi bintang bersinar seperti bintang, tiba-tiba menyusut, melompat, berubah menjadi pola satu per satu, dan memasuki pikiran Fanghan. Ledakan, badai tak terbatas mengelilingi tubuh Fanghan, dan mananya meningkat lagi dan lagi. Awalnya, kekuatan berlari dari 100 ribu kuda ganas sebenarnya telah meningkat secara eksponensial, seperti meminum pil wansyu orang gila. 200 ribu, 300 ribu, setengah juta. Pada akhirnya, mana yang meroket berhenti, dan Fanghan merasa bahwa mana telah meningkat lima kali lipat. 28 jenis kekuatan magis, semuanya masuk ke dalam pikirannya. Bahkan di tubuhnya, tiga tato Tian Xi yang asli benar-benar larut, dipadatkan menjadi satu, dan menjadi kekuatan magis Tian Xi, yang memasuki pikirannya bersama-sama. Namun, dia tidak menyebarkan 28 jenis kekuatan magis ke dalam organ internalnya. Karena kultifasinya terutama didasarkan pada lima kaisar dan iblis, dan di masa depan, ia akan fokus pada lima kaisar dan iblis. Ketika dia memadatkan inti emas, tidak hanya ada 28 jenis kekuatan magis, tetapi 30 jenis. 50 jenis, bahkan lebih. Pada saat itu, inti emas mengembun, semakin besar kekuatannya. Semakin banyak harta magis yang terkandung, semakin besar kekuatan inti emas ini adalah fenomena yang tak terhindarkan. Tes-tes, tingkat kultifasi surga dan alam manusia, master rata-rata, kekuatan 10 ribu kuda berlari kencang, tetapi Anda memiliki 500 ribu tenaga kuda penuh, 50 kali lebih tinggi daripada karakter, sepertinya Anda memang putra surga yang disukai, Anda dapat dianggap sebagai orang dengan nasib abadi yang hebat, selama Anda bisa keluar, ada harapan di alam rahasia umur panjang. Pria misterius itu mendengus, tidak mungkin bagi orang biasa untuk berkultifasi ke alam rahasia umur panjang. Bahkan jika Anda mendapatkan kesempatan, itu tidak akan berhasil. Bahkan jika Fanghan memiliki begitu banyak petualangan sekarang, dia hanya memiliki sedikit harapan, bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi raksasa abadi. Ketekunan besar, kebijaksanaan besar, keberuntungan besar, keberuntungan besar, semuanya sangat diperlukan. Sudah 15 tahun sejak kami di sini, dan sudah sekitar 15 hari di luar. Dalam 15 tahun, kami telah mencapai alam surga dan manusia, dan kemajuannya sangat cepat. Yan melihat kekuatan gaib Fanghan, dan dia juga 31 jenis kekuatan gaib, hampir sebanding dengannya, dan hanya bisa menghela nafas. Kaisar kayu, kaisar bumi, kaisar api, 3 jenis kekuatan gaib, ditambah 28 jenis kekuatan gaib di Jindan. Awalnya, Tianxi juga merupakan sejenis kekuatan gaib, tetapi ramuan emas awalnya mengandung Tianxi, jadi Fanghan melebur 3 singa kelahiran Yaodian, Yu Fen, dan Xia Yu ke dalamnya. Ketiga singa kelahiran ini terlihat kuat bagi orang lain, tetapi dibandingkan dengan kekuatan magis singa di inti emas, mereka jauh berbeda. Lagi pula, Pri Huoyun adalah ahli ramuan emas, bagaimana kekuatan gaib Tianxi yang dia kembangkan dapat dibandingkan dengan 3 murid kecil Taiyi. Ketika saya melatih 5 kaisar dan iblis satu persatu, saya akan menyelesaikan pelatihan, dan kemudian saya akan berlatih teknik pemotongan besar. Ada 34 jenis kekuatan magis. Di antara murid-murid sekte Ascension, saya takut bahwa tidak ada lawan saya kecuali Hua Tiandu. Fanghan meraung panjang, dan kesombongannya meledak. Dan Fang Kingsui, yang mengingatkannya, apakah ada cara untuk keluar? Fanghan bertanya pada pria misterius itu. Tidak. Pria misterius itu menjawab singkat, kamu telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, jadi mungkin kamu bisa mencobanya. Tapi sekarang, itu jauh dari mustahil. Jika mana 10 kali lebih tinggi, kekuatan 5 juta kuda yang berlari kencang tidak akan berguna. Tentu saja, naga kecil ini telah mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi ia bisa padam. Kalau begitu tidak mungkin Fanghan duduk di tanah. Sekarang, di luar rumah abadi Taiyuan, Guntur tiba-tiba berkedip, dan di dalam awan petir, seorang wanita berpakaian putih berkibar, itu adalah Fang Kingsui. Ada juga beberapa murid Sekte Ascension, tetapi mereka adalah Jialan. Long Xuan, tunggu beberapa murid sejati wanita. Segera setelah murid-murid ini jatuh dan berdiri, mereka berkata, dengan hormat, tolong ajari yang maha kuasa. Sekelompok cahaya jernih muncul di atas kepala mereka. Master Sekte, kakak senior Fanghan telah terperangkap selama 16 hari. Di rumah abadi, itu 16 tahun. Saya tidak tahu apakah dia akan hidup. Bertahun-tahun, Long Xuan sedikit cemas. 180. 15 tahun. Rata-rata orang memang mati kelaparan. Tapi saya menggunakan teknik Jiu Gong untuk menghitung, Fanghan seharusnya tidak mati kali ini, dia tidak boleh mati, dia mungkin selamat lain kali. Metodenya, mungkin ada adalah petualangan lain di Taiyuan Immortal Mansion. Suara kepala sekolah Sekte Ascension dalam cahaya jernih sangat misterius. Aritmatika sembilan istana Jialan sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata guru. Dia tahu penguasa alam rahasia umur panjang. Itu tidak dalam jangkauan orang-orang dengan kekuatan gaib. Kali ini, dia mengikuti kepala sekolah ke Taiyuan Immortal Mansion untuk melihat kekuatan supernatural dari kepala sekolah. Jarang melihat kepala sekolah Sekte Ascension. Bahkan dengan status Jialan, dia tidak selalu bisa bertanya tentang Taoisme. Kebanyakan dari mereka memikirkannya sendiri. Kali ini dia keluar dengan kepala sekolah, tentu saja, untuk menemukan kesempatan langka untuk meminta nasihat. Ini juga merupakan pengalaman langka untuk melihat raksasa abadi dari alam rahasia umur panjang. Saya tidak tahu bagaimana mengajari Anda cara mengambil tindakan. Sinar cahaya di sekitar rumah abadi Taiyuan ini sangat kuat. Setelah pengekangannya dipicu, sangat berbahaya untuk membungkusnya. Fang Kingsui mengamati sekeliling dan samar-samar merasakan, Taiyuan Immortal Mansion adalah medan kekuatan besar, berjalan perlahan dan tegas, seperti naik turunnya matahari dan bulan, dengan hukum yang tak tertahankan. Rumah abadi ini dekat dengan alami dan tidak dapat dihancurkan. Siapapun yang mencoba mengguncangnya akan dihukum oleh alam. Fang Kingsui percaya bahwa dia tidak mampu mengguncang istana abadi, dan dia juga sangat ingin melihat apa arti magis yang dimiliki maha guru untuk mengguncang alam. Kepala sekolah berubah menjadi cahaya yang jernih dan tiba-tiba melebar, menerangi seluruh rumah abadi dengan warna biru murni, seolah-olah dia sedang memeriksa sesuatu larangan di sekitar rumah abadi Taiyuan bukanlah hal yang aneh, dan Taiyuan Siaguang tidak dapat membantu saya. Faktanya, semua sekte dan sekte telah mendambakan rumah abadi ini selama ribuan tahun, dan penelitian mereka cukup mendalam. Di rumah abadi ini, tempat paling kuat adalah tiga suanya jauh di dalam aula. Gerbangnya adalah evolusi artefak abadi, dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Orang-orang dari semua sekte dan sekte ingin mengumpulkan rumah abadi ini dan mendapatkan artefak abadi ini, tapi sayangnya tidak ada yang bisa berhasil. Long Suan mengangguk lagi dan lagi kepala sekolah, bukankah sekte Taiyuan memiliki artefak abadi? Mengapa Anda tidak keluar dan bergabung untuk membuka rumah abadi ini dan mendapatkan harta di dalamnya? Di rumah abadi ini, ada dikabarkan bahwa ada harta yang tak terhitung jumlahnya, pil spiritual, setelah mendapatkan formula ajaib dari kekuatan gaib, sekte manapun akan sangat meningkatkan kekuatannya dan menjadi nomor satu di alam abadi dalam satu lompatan. Setelah sekte Taiyuan diperoleh, ia dapat memusnahkan Iblis Dao, Iblis Dao, menaklukkan sembilan sekte Dao abadi, dan sepenuhnya menguasai Suan Huang Dao. Dunia ini tidak aneh. Bagaimana bisa begitu mudah? Jialan menjelaskan kepada Long Suan Taiyuan memang memiliki kekuatan untuk membuka rumah abadi, tetapi harus menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk benar-benar menghancurkan rumah abadi ini, saya khawatir satu atau dua akan mati. Raksasa dari alam rahasia umur panjang. Dan yang paling penting adalah, siapa yang akan membiarkan mereka terbuka ketika mereka merasa nyaman dan mendapatkan harta dengan aman. Saya berani mengatakan bahwa selamat Taiyuan benar-benar melakukannya, master dari tujuh face cells dari Demon Dao, dan lima sekte dari Demon Dao Sek. Master sekte akan datang untuk campur tangan, dan bahkan sembilan sekte keabadian lainnya tidak akan acuh. Yang abadi tidak akan dapat mengendalikan situasi. Sekte Taiyuan juga akan membuat gaun pengantin untuk orang lain. Fang Kingsui segera setuju jialan, Anda dapat melihat dengan jelas, tidak ada yang akan membiarkan pelantai memperoleh rumah abadi, dan bahkan orang lain yang mendapatkan harta karun rumah abadi juga akan dikepung oleh berbagai sekte. Kali ini kepala sekolah datang, saya khawatir beberapa orang juga telah mengincarnya. Kalian berdua adalah murid yang luar biasa dari sekte Ascension saya. Sangat bagus, sangat bagus, untuk dapat melihat semua ini. Anda tidak terobsesi dengan keuntungan. Semakin besar kekuatan supernatural Anda, semakin berat iblis batin Anda. Terkadang ketika Anda melakukan sesuatu, Anda pasti akan kekurangan pertimbangan. Karena memiliki kekuatan, hal pertama yang harus dipertimbangkan dalam hal apapun adalah menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Semua trik, kepandaian, dan kebijaksanaan lainnya dikesampingkan. Jika ini terus berlanjut, itu akan sangat berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menderita bencana. Anda harus ingat bahwa semakin kuat Anda di masa depan, semakin berhati-hati Anda. Di masa depan, semua yang ada di sekte Ascension akan bergantung pada Anda untuk mendukungnya. Ada talenta dari seluruh negeri, dan masing-masing dari mereka akan memimpinnya selama ratusan tahun. Kepala Sekolah Ascension Sek memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Semakin besar kekuatannya, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah menyelesaikannya dengan kekuatan, itu benar. Fang Kingsui mendengarkan, dan semakin dia mendengarkan, semakin ketakutan dia menjadi, Terima kasih atas bimbinganmu. Oke, aku akan melemparkan untuk menerobos sinar cahaya di sekitarnya. Kalian semua berhati-hati untuk melindungi dirimu sendiri. Kepala Sekolah sepertinya telah mendeteksi sesuatu untuk sementara waktu. Kepala Sekolah, jika Anda mengambil tindakan seperti ini, apakah Anda akan dikepung juga? Bagaimana jika, bagaimana jika seseorang berpikir bahwa saya ingin merencanakan rumah abadi? Beberapa murid sejati wanita berkata dengan cepat, Tidak masalah, saya tidak bisa mendapatkan rumah abadi ini sendiri. Ini hanya untuk menyelamatkan para murid. Jika saya membuat percikan besar di Sekte Ascension, semua penguasa alam rahasia umur panjang dan para tetua akan datang, bersama-sama dan undang semua jenis alat tau. Datanglah untuk merencanakan, tetapi sekarang saya tidak akan melakukannya. Kepala Sekolah tertawa dan membuat langkah berani. Tembakannya, Bang Antara, seluruh Immortal Mansion dikelilingi oleh terang dan gelap, dan itu cerah untuk sementara waktu, dan kemudian gelap untuk sementara waktu. Dua matahari muncul di langit Immortal Mansion, yang satu putih dan yang satu hitam. Bergantian, ganti terus-menerus. Larangan rumah abadi juga dirangsang secara menyeluruh, Taiyuan Siaguang membengkak dengan hebat, dan meluncurkan serangan balik, seperti jutaan kuda yang ganas, bahkan puluhan ribu kuda yang berlari kencang. Di bawah sinar matahari, banyak jenderal lapis baja emas, raksasa pelindung Dharma, dan pemimpin kuat muncul dalam kerumunan. Aura pembunuh itu mengerikan, seperti ratusan juta tentara surgawi dan jenderal surgawi, meletakkan jaring surga dan bumi untuk membunuh semuanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di antara mereka, ada juga drum surgawi besar yang terdengar perlahan, dan gelombang suara menghantam dan membunuh satu demi satu. Chonghua Tiangu, jialan berpengetahuan luas dan dapat melihatnya sekaligus. Ini adalah senjata tau kuno yang legendaris. Selama pertempuran antara peri dan iblis, tentara peri menggunakannya untuk merangsang moral, meningkatkan kekuatannya, dan melawan suara iblis, tercatat di dunia. Tanpa diduga, larangan kepala sekolah Sekte Ascension menyerang rumah abadi Taiyuan dan memicu serangan drum surgawi. Rupanya, drum surgawi ini jatuh ke tangan Immortal Venerable Taiyuan, sebagai garis pertahanan untuk Immortal Mansion, karena kepala sekolah dari Sekte Ascension begitu kuat sehingga Huatian bahkan menembak hari itu, tetapi tidak memicu serangan balik dari ini. Drum surgawi. Namun, apakah itu Taiyuan Siaguang atau suara drum Chonghua Tiangu? Ketika mereka menemukan kecemerlangan hitam dan putih yang ditampilkan oleh kepala sekolah Sekte Ascension, mereka semua meleleh dan hancur, ditembus inci demi inci. Kekuatan sihir macam apa ini? Fang Kingsui bertanya pada Jialan. Ini adalah cara vakum yin dan yang dari maha guru. Ini sangat kuat. Ini dapat mengubah satu ki, membagi dua ritual, menentukan tiga bakat, mendistribusikan empat tanda, mengubah lima elemen, mengunci enam bersama-sama, memindahkan tujuh bintang, menahan gosip, pindahkan sembilan istana, dan tekan sepuluh arah. Jialan menatap lurus, menyaksikan kepala sekolah melanggar hukum terlarang dari rumah abadi. Tepat ketika kepala sekolah Sekte Ascension menggunakan kekuatan magisnya yang tak tertandingi untuk membuka siaguang dari rumah abadi Taiyuan, Fang Han juga merasakan sesuatu yang aneh di aula rumah abadi. Seluruh aula rumah abadi bergemuruh keras dan bergetar, seolah-olah ada gempa bumi di luar, yang membangunkan Fang Han, yang sedang berkultifasi. Menurut alasannya, rumah abadi Taiyuan ditangguhkan di udara, dan gempa bumi benar-benar tidak mungkin terjadi. Apa yang terjadi? Fang Han terkejut. Keberuntunganmu ada di sini. Seseorang di luar menyerang larangan Immortal Mansion. Dia adalah ahli yang sangat kuat. Dia akan menggunakan mana yang kuat untuk merobek lubang larangan dan membiarkanmu keluar. Pria misterius itu terdiam beberapa saat, sementara, memeriksa gerakannya, setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya. Siapa itu? Siapa yang akan menyelamatkanku? Orang ini luar biasa. Fakum Yin Yang Dao. Salah satu kekuatan gaib kuno. Meskipun kekuatan orang ini tidak sebaik milikku, tidak mudah bagiku untuk membersihkannya. Jika aku ingin membunuhnya, dia bisa benar-benar melarikan diri. Sepertinya dia adalah penguasa Sekte Ascension Anda. Ajarkan. Dia benar-benar datang untuk menyelamatkan Anda. Sepertinya bagus untuk memiliki Sekte. Dengan kekuatan gaibnya, sangat mungkin untuk merobek lubang sementara dan membiarkan Anda pergi. Tes kekaguman. Fang Han mendengar kata-kata itu dan segera memerintahkan penyihir, Masuki Wang Ding dengan cepat. Mari kita ambil kesempatan bersama. Senior. Jika saya bisa keluar, saya pasti akan datang untuk menyelamatkan Anda. Biarkan Anda keluar dari masalah. Hahaha. Tanam tujuan yang baik, dapatkan buah yang baik. Aku percaya padamu. Pria misterius itu tertawa keras sebenarnya, ketika Pri Huoyun terjebak di tempat ini, yang lain datang untuk menyelamatkannya, tapi dia jika tidak ada pohon dunia, itu akan mati tanpa diselamatkan oleh orang lain. Ledakan. Ledakan. Suara-suara di luar bergemat tanpa henti Fang Han duduk di Wang Ding, diam-diam berlatih seni yang mendalam, dan menembak segera setelah dia punya kesempatan. Pada saat ini, mana bukanlah masalah sepele, dia memiliki 31 kekuatan gaib, mendesak Wang Ding untuk bangkit, dan dia sangat berguna. Itu lebih besar daripada ketika 200 ribu iblis surgawi berada di Kuali. Namun, suaranya bergema, dan itu terdengar selama 2 tahun penuh. Pada saat ini, Fang Han juga kehabisan minyak, tidak ada pil obat, dan tidak ada makanan dan air. Penyihir di Wang Ding juga harus mengandalkan Fang Han untuk memberikan vitalitas untuk mempertahankannya. Ada pun 10 shuro asli di Huang Kuan, pedang golem, yang darah dan darahnya telah lama berkurang, telah mati. Tentu saja, Fang Han tidak memiliki lebih banyak vitalitas untuk memasok mereka. Dalam 2 tahun terakhir, Fang Han telah sangat terkonsentrasi, memobilisasi mana, mengoperasikan kekuatan magis, dan kultifasinya menjadi semakin halus. Dia tahu bahwa hanya 2 hari telah berlalu di luar. Bahkan 1,5 hari mungkin tidak mampu menghasilkan buah, dan lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak orang-orang di dalam, tidak heran Pri Huoyun tidak dapat mendukungnya pada awalnya. Tepat ketika dia melakukan yang terbaik untuk mendukung, tiba-tiba sebuah suara datang dari kehampaan yang kacau di luar aulah utama apakah itu Fang Han. Saya adalah kepala sekolah. Jika Anda tidak mati, jawab, ini benar-benar kepala sekolah sekte saya, dan dia datang untuk menyelamatkan saya secara pribadi. Apakah ada yang salah? Menurut kebenaran, meskipun saya adalah murid sejati, tidak penting sejauh ini. Hua Tian hampir terjebak di dalamnya. Tapi tidak oke. Mungkinkah rahasia Huang Kuantu terbongkar? Pasti begitu. Fang Kingsui sudah lama curiga bahwa Huang Kuantu ada di tanganku, dan para tetua sekte juga menebaknya. Akankah ini satu-satunya cara? Untuk menyelamatkan. Dalam hal ini, perlu dicermati. Tapi keluar lebih baik daripada tidak keluar. Mengantuk di sini, lebih baik memiliki kesempatan di luar. Dalam sekejap, banyak pikiran muncul. Fang Han banyak berpikir, dan pada saat yang sama dia terus menimbang pro dan kontra, membayangkan berbagai perubahan di masa depan, menimbangnya lagi dan lagi, dan tiba-tiba berkata murid ini adalah Fang Han, dan muridnya masih hidup. Hidup. Itu bagus. Jangan khawatir tentang itu. Aku tidak menyelamatkanmu karena Huang Kuantu. Huang Kuantu adalah takdir abadimu dan milikmu. Karena kamu adalah murid sejati dari sekte Ascensionku, sekte akan melindungimu. Anda tidak akan menderita bencana, dan Anda harus melindungi saudara dan saudari junior Anda seperti ini di masa depan. Ini adalah tujuan dari sekte Ascension, sekte abadi yang kuat. Suara kepala sekolah sekte Ascension masuk, seolah-olah dia tahu kekhawatiran Fang Han. Terima kasih, kepala sekolah. Sebagai murid sekte Ascension, Fang Han secara alami harus berkontribusi pada Ascension Sek. Setelah Fang Han mendengar ini, satu-satunya kekhawatiran di hatinya menghilang, dan dia bisa merasakan kata-kata kepala sekolah Ascension Sek. Dalam pikirannya, itu tidak salah. Sebenarnya, tidak perlu menipu dia untuk mengajar raksasa kuno seperti itu. Oke, Anda memiliki puncak yang menonjol, dan Anda memiliki hubungan abadi yang hebat. Anda tidak mengantuk di rumah abadi Taiyuan ini. Saya ingin melihat Anda. Nah, sekarang Anda tidak mengatakan apa-apa, tunggu dan lihat saja. Tunggu, saya akan merobek celah dengan mana, dan Anda harus keluar darinya. Retakan ini akan menutup dalam seperseribu kedipan mata. Jika Anda tidak mengambil kesempatan ini, Anda tidak akan pernah keluar. Kekuatan magisku tidak bisa memasuki aula rumah abadi Taiyuan, dan hanya bisa menciptakan kesempatan ini untukmu. Suara kepala sekolah sekte Ascension tersampaikan dengan jelas. Kepala sekolah tertinggi benar-benar dapat melanggar larangan rumah abadi Taiyuan. Kekosongan Yin Dan yang tak terkalahkan. Hati Fang Han menegang, matanya memadat, dan dia menatap aliran udara kacau di luar aula, tidak berani mengendur. Sekali kesempatan dilewatkan, itu akan hancur. Gemuruh di luar menjadi semakin keras, dan beberapa bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Memanfaatkan kesempatan ini, Fang Han diam-diam mempraktikkan teknik pemotongan hebat. Karena dia merasa bahwa ketika kepala sekolah tertinggi menyerang rumah abadi, kekuatan ruang tersebar di mana-mana. Teknik pemotongan besar adalah salah satu kekuatan magis pintu ajaib yang paling kuat, dan juga yang paling sulit untuk diolah, karena sulit untuk menyerap kekuatan ruang. Bahkan seorang master di tingkat Jin Dan perlu bekerja keras selama satu atau dua tahun jika dia ingin mengolah kekuatan magis ini. Tapi sekarang, kepala sekolah Sekte Ascensyon, raksasa kuno seperti itu, mengguncang rumah abadi Taiyuan, dan kemanapun dia pergi, ruang itu runtuh. Kekuatan luar angkasa sangat kaya, dan ini adalah kesempatan besar untuk belajar dari kultivasi. Selama latihan terus-menerus Fang Han, meskipun tidak mungkin untuk menyempurnakan teknik pemotongan besar menjadi yang hebat, dia juga sedikit berhasil. Di antara jari-jarinya, garis hitam menari di udara, seperti skor musik, untuk dimainkan. Musik dari kematian, kekuatan semacam ini benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan teknik pemotongan besar yang disimulasikan oleh Ki Astral Kaisar. Ini adalah kekuatan ilahi otentik para dewa dan iblis, kekuatan pemotongan ruang, di bawah satu tebasan, membunuh para dewa dan memenggal kepala hantu, tak tertandingi. Di langit ekstrateritorial, ada bintang-bintang besar, sunyi dan mati tergantung di mana-mana. Tapi sekarang, bintang-bintang mati menjadi sangat hidup, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang ke mana-mana, termasuk raja iblis dengan mana yang kuat, mata yang tajam, dan keagungan yang sangat kuat di antara gerakannya. Selain itu, beberapa iblis surgawi juga terbang dari luar domain, dan semakin banyak mereka berkumpul, semakin banyak energi iblis yang suram di ruang angkasa, tampaknya dunia ini, dunia ini, telah menjadi dunia iblis. Ledakan, Pada saat ini, kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi keluar dari kehampaan. Kekosongan di atas bintang tiba-tiba terbelah, seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat, merobek langit dan membentuk portal. Badai luar angkasa yang tak terbatas dimuntahkan dari portal, sepanjang seribu mil, seperti sungai yang begelombang. Ada ratusan ribu iblis di tempat, yang terkoyak oleh badai spasial ini menjadi vitalitas paling murni, tersebar di mana-mana. Setan-setan lainnya sangat ketakutan sehingga mereka terbang dengan tergesa-gesa. Raja iblis yang kuat itu berbaris untuk membentuk penjaga kehormatan, dan di luar portal badai spasial ini, mereka menyanyikan semacam lagu ajaib dengan keras. Kemudian, hantu jangkung keluar dari portal badai luar angkasa, hantu ini tingginya tiga kaki enam kaki, dengan tubuh yang proporsional dan wajah yang tampan, tetapi rambutnya semacam merah menyala, berkibar ditiup angin, dan tubuhnya ditutupi dengan mengenakan jubah yang menyala-nyala, yang kimurni yang tak tertandingi terpancar dari tubuh hantu itu. Lihat Lord Jiuyang Dimenggat. Banyak raja iblis, serempak, tiba-tiba berlutut di udara. Hantu tinggi ini sebenarnya adalah iblis. Pembangkit tenaga listrik tertinggi di iblis setara dengan penguasa alam rahasia umur panjang dengan cara abadi. Itu bisa disebut raksasa kuno. Tujuh daun mati. Dia terbunuh dalam rawa daging dan darah. Langit berdarah juga diambil oleh seseorang. Begitu Dewa Setan Sembilan Matahari keluar, dia bertanya tentang Raja Setan Tujuh Daun. Ya, Lord Dimenggat, dibunuh oleh Fang Han, murid sejati dari Ascension Sek. Sekarang Fang Han terjebak di Taiyuan Immortal Mansion, kepala sekolah Ascension Sek pergi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Beberapa dimengkuat raja berkata pada saat yang sama. Aku sudah tahu tentang ini. Jiu Yang dimenggat menganggu bahwa Fang Han membunuh keponakan Kukiei dan menghancurkan rawa daging dan darah. Tentu saja, aku tidak akan membiarkannya pergi. Kali ini aku akan bertemu dengan kepala sekolah Sekte Ascension. Untuk sementara, lihatlah taoismenya yang mendalam, tetapi juga kekuatan sihir saya. Anda telah mengumpulkan semua iblis, dan bersama-sama Anda akan melewati Guiksu dan pergi ke dunia besar Suanhuang. Ketika Anda sampai di sana, Anda akan bertemu Ying Siantian, Kaisar Iblis dari Sekte Setan Siantian. Dia akan mengatur semua keberadaan Anda. Menyembunyikan Anda, memberikan vitalitas, dan menunggu sampai 10 Sekte Dao Abadi dan pameran para dewa dalam 3 tahun. Saya akan mengirim perintah ajaib, dan kamu bisa bertindak sesuai perintah. Iya, Lord Demon God, banyak Raja Iblis berkata serempak. Jiu Yang Demon God mengangguk, merobek tangannya lagi, gerbang ruang angkasa lain terbentuk, dan badai luar angkasa yang bergejolak bergulir di dalam, tetapi dia melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Di rumah Abadi Taiyuan, Fang Han mengamati dengan cermat pergerakan kioski di luar Immortal Mansion. Tiba-tiba, suara gemuruh berhenti, dan cahaya yang sangat halus melesat masuk dari kioski. Oke, Fang Han hampir habis-habisan, mendesak Raja Ding dari lima penjara, dan mengarahkan ke arah cahaya. Cahaya ini adalah celah kecil yang dirobek oleh kepala sekolah Sekte Ascension dengan mana tertinggi Facuom Yin Yang Dao. Anda dapat membiarkan orang-orang di dalam mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari aula yang mati ini. Hanya kepala sekolah dari Sekte Ascension yang memiliki kekuatan supernatural seperti itu. Yang Abadi dari 10 Sekte Besar Tau Abadi, Raksasa dari segala usia, yang dapat mengubah batu menjadi emas, mengubah air menjadi minyak, dan mengubah zat dapat menghancurkan perlindungan dan larangan taiyuan sianfu. Namun, kepala sekolah Sekte Ascension tidak bisa memasuki aula, dan hanya bisa menciptakan peluang bagi Fang Han. Sangat disayangkan bahwa pria misterius yang terjebak di gerbang wanita misterius tidak bisa keluar. Agar orang misterius keluar, itu harus menjadi gerbang pertama dao abadi, gerbang taii, dan banyak raksasa keabadian dikirim. Silakan keluar dengan artefak abadi tertinggi dan benar-benar menerobos rumah abadi, hanya dengan begitu Anda dapat berhasil. Namun, dengan cara ini, kemungkinan juga akan memicu perang sihir perih. Langit dan bumi terpotong, kehampaan berubah. Fang Han mengambil kesempatan ini dan terbang keluar dari cahaya. Begitu dia terbang ke cahaya, dia segera merasakan badai luar angkasa yang megah di sekelilingnya, berputar di sekitar Wang Ding. Meskipun lima penjara Raja Ding adalah harta yang unggul, harta di antara harta karun, itu sama sekali bukan senjata tao, dan ia belum memperoleh hukum kebenaran dalam kegelapan. Jika tetap berada di badai luar angkasa selama lama-lama akan rusak, atau bahkan rusak total, berubah menjadi fly ash. Fang Han di dalam, belum lagi penyihir. Namun, Fang Han menyadari teknik pemotongan besar dan mengolahnya sampai batas tertentu. Pada saat ini, dia dengan kasar menampilkannya, dan garis hitam berputar di sekitar Wang Ding, menyerap badai luar angkasa. Untuk mempraktikkan teknik pemotongan hebat, yang ingin Anda serap adalah badai luar angkasa. Namun, sangat berbahaya untuk diserap. Jika Anda tidak hati-hati, tubuh Anda akan hancur dan Anda akan mati. Namun, pohon dunia Fang Han dengan alisnya menyatukan semua jenis vitalitas yang berbahaya bagi tubuh. Tak terkendali, di antara jalan-jalan, banyak badai luar angkasa diserap dan diubah menjadi kekuatan supernatural dari teknik pemotongan hebat. Pada saat ini, kekuatan supernatural dari teknik pemotongan besar menjadi semakin ganas, dan ada kecenderungan samar untuk membentuk formasi besar. Sebuah kekuatan gaib, tanda kultivasi yang berhasil adalah membentuk formasi besar dan terus beredar. Ledakan, tiba-tiba, badai luar angkasa semakin kuat dan kuat, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Petah Huang Kuan, pada saat kritis ini, hati Fang Han bergerak, dan dia bekerja sama erat dengan Yan, mengorbankan petah Huang Kuan, membungkus lima penjara Raja Ding, dan segera melawan badai luar angkasa, dan mencoba yang terbaik untuk bergegas keluar, lama. Sepertinya bertahun-tahun, dan sepertinya sekejap, Fang Han tiba-tiba merasa ada lorong di depannya, dan di luar lorong dia samar-samar bisa melihat bagian luar Taiyuan Immortal Mansion. Bahkan Fang King Sui, Long Suan, dan Jialan Fang Han bisa melihatnya dengan jelas. Fang Han akan keluar, kepala sekolah tertinggi, seperti yang diharapkan, memiliki kekuatan gaib yang tak terbatas. Bahkan orang-orang yang terperangkap di rumah abadi Taiyuan dapat diselamatkan. Para murid semua berdiri, samar-samar diatur menjadi formasi, seolah-olah mereka menjaga terhadap sesuatu. Pada saat yang sama, mereka melihat pusaran air muncul di gerbang pusat rumah abadi Taiyuan. Di pusaran air, awan-awan kuning bergulung dengan sekuat tenaga. Tampaknya naga yang terperangkap akan melarikan diri. Mereka tahu bahwa Fang Han lah yang melemparkan mata air kuning, semua berkeringat dingin untuknya. Jika dingin di bawah tidak bisa keluar, itu akan dihancurkan oleh badai luar angkasa, dan petah wangkuan akan sepenuhnya disegel di Taiyuan Immortal Mansion, dan tidak akan pernah ada sinar matahari. Oke, dia akan keluar dari masalah. Jialan melihat huang Yunjiaolong yang besar dan menjulurkan kepalanya. Dia sangat bersemangat. Sejak dia tahu bahwa Fang Han memiliki dao seperti huangkuan tu, dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Jika Anda memiliki hubungan yang baik, pasti akan ada menjadi imbalan yang kaya di masa depan. Meskipun dia telah mengolah ramuan tau, dia tidak memiliki alat tau, air pelupa dalam gambar huangkuan dapat membantunya untuk mengeluarkan kotoran dalam ramuan, meningkatkan kualitas dan kekuatan ramuan, dan membuatnya lebih mudah untuk selamat dari bencana di masa depan. Tingkat ketujuh dari kekuatan gaib adalah biji jindan. Tingkat kedelapan adalah bencana besar angin dan api, yang disebabkan oleh bencana yang disebabkan oleh kekuatan inti emas yang memicu mutasi vitalitas di langit dan bumi. Angin adalah angin ilahi samadhi, dan api adalah api ilahi samadhi. Begitu tidak bisa melewatinya, seluruh tubuh akan segera berubah menjadi abu, dan tubuh akan mati dan tau akan menghilang. Kamu bisa keluar dari masalah sedikit saja. Pohon dunia. Vitalitas dunia abadi. Isi ulang aku. Fang Handong tahu bahwa dia akan keluar dari masalah jika dia melihat api, tetapi ada isapan yang hebat di Taiyuan Immortal Mansion. Untuk menyedot diri Anda kembali. Dia bergegas keluar kali ini dan menghabiskan banyak mana. Meskipun dia memiliki kekuatan raksasa dari 500 ribu kuda yang berlari kencang, dia masih tidak signifikan dibandingkan dengan raksasa Taiyuan Immortal Mansion. Namun, karena kepala sekolah sekte Ascension merobek lubang kecil, pohon dunia di antara alisnya benar-benar berkomunikasi dengan dunia luar, dan sejumlah besar vitalitas tersapu. Setiap kali dia menarik nafas, mana di tubuhnya pulih satu poin. Di rumah abadi Taiyuan, vitalitas alam abadi yang disediakan oleh pohon dunia setetes demi setetes, yang sangat kecil. Di luar, itu adalah air terjun yang bergulir, mengalir turun. Setelah pohon dunia disempurnakan, ada banyak manfaat. Keuntungan terbesarnya adalah mana tidak akan pernah habis, dan tidak akan diisi ulang dengan geokristal. Tepat ketika Fanghan melihat bahwa dia akan keluar dari masalah, tiba-tiba sebuah kekuatan yang tak terkalahkan, luas dan tak terlukiskan menghantam lorong ke void. Cakar membentang dari saluran Guiksu dan langsung meraih Fanghan, yang keluar dari mulutnya, kepala. Awalnya, ketika kepala sekolah sekte Ascension masuk, dia memblokir rekan-rekan Guiksu dan tidak mengizinkan siapapun masuk, tetapi segel jenis ini dapat menghentikan pembangkit tenaga listrik di alam rahasia kekuatan gaib, tetapi itu tidak dapat menghentikan para raksasa dari usia di alam rahasia umur panjang. Fanghan sekarang seperti ikan yang baru saja muncul dari air dan akan ditangkap oleh cakar iblis. Fanghan tampak sangat kecil di depan cakar iblis bersisik Xi'an sebesar gunung. Begitu dia meraihnya, dia merasa bahwa seluruh Huangkuan itu tidak mematuhi perintah, dan dengan cepat melarikan diri dari pusaran Taiyuan Immortal Mansion, dan hampir jatuh ke tangan cakar iblis. Dewa Iblis Jiuyang, beraninya kau merebut murid sekte Ascensionku di depanku. Kepala sekolah sekte Ascension sepertinya sudah memperhitungkan kemunculan, Dewa Iblis Jiuyang, mencibir berulang kali, tapi tidak berhenti di mulutnya. Sederhana dan dalam, dengan semburan kehancuran kuno di atasnya, cambuk besi besar dengan kekejaman yang tak tertandingi muncul di udara, dan hanya dengan satu pukulan, itu mengenai cakar yang ditutupi dengan sisik Xi'an. Ledakan, cakarnya hancur oleh cambuk, cambuk dewa perang. Feng Baiyu, kamu benar-benar memiliki senjata seperti itu. Raungan Dewa Sembilan Matahari Iblis disampaikan dari kehampaan, tampaknya dipukul dengan getah oleh cambuk besi besar. Hanya dalam deru sembilan matahari, Fang Han melarikan diri dan melompat, mengguncang langit. Di antara tangannya, angin puyuh hitam, nyala api yang kuat, berputar-putar di udara, dan ki iblis yang telah menghancurkan cakar memaksanya. Buka dan terbang menuju Fang King Sui. Bencana angin matahari hitam, api matahari hebat. Ini adalah dua jenis kekuatan gaib, yang masing-masing harus dipraktikkan selama ratusan tahun, bagaimana Fang Han menguasainya. Dan kekuatannya sangat besar, saya pikir beberapa gerbang taiyi telah diberikan kepada mereka. Bahkan Master Elixir Emas dengan nama keluarga Yi tidak memiliki kekuatan besar. Jialan terkejut. Meskipun cakar cian raksasa yang diubah oleh sembilan matahari dihancurkan oleh War God Whip, energi iblis yang tersisa juga sangat kuat. Pakar biasa di alam rahasia kekuatan gaib bukanlah lawan sama sekali dan tidak bisa buru-buru keluar. Namun, Fang Han mengendalikan angin hitam dan api roda matahari, dan bergegas keluar secara langsung, dengan kekuatan bergulir dan kekuatan gaib yang kuat. Kekuatan semacam ini mengejutkan Jialandu di dalam hatinya. Dia memiliki banyak pengetahuan dan mengetahui angin hitam secara alami. Nyala api adalah 12 metode suanmen 3 bencana dan 9 bencana tai, mengapa Fang Han bisa belajar dan praktek. Apa yang lebih kuat adalah bahwa Fang Han melambaikan tangannya, garis hitam, beriak energi sihir, memotong energi sihir menjadi beberapa bagian, itu sebenarnya adalah kekuatan gaib yang kuat, teknik pemotongan besar di antara iblis. Langit darah. Melihat iblis-iblis cian itu masih terbang dari udara tipis, mereka berubah menjadi banyak iblis di sekitar Fang Han untuk membunuh, tetapi Fang Han melolong panjang, dan pedang berdarah muncul, warnanya, seperti kristal berwarna darah. Puci, puci, puci energi iblis itu terpotong satu demi satu, dan Fang Han segera menerobos jalan dan bergegas. Fang Han sekarang adalah master dari kekuatan supernatural tingkat kelima dan alam surga dan manusia. Mana juga kuat, di rumah abadi selama lebih dari 10 tahun, pisau ajaib ini telah disempurnakan dengan sempurna. Sekarang pisau ajaib ini, membunuh dewa dan memenggal kepala hantu, telah menggandakan kekuatannya. Saya tidak tahu berapa kali lebih tajam dari sebelumnya. Jika Fang Han sekarang menghadapi enam orang asli Taiyemen, saya khawatir dalam satu gerakan, mereka dapat membunuh ke enam orang sungguhan. Jangan buang sedikit tenaga. Sekarang mana Fang Han, bahkan jika itu melawan Zhao Suanyi, Song Wei Yi, seorang master dari ranah inti emas, masih dapat dibagi rata. Bagaimanapun, dia telah menyempurnakan ramuan emas yang telah dikembangkan oleh Peri Huoyun selama ribuan tahun, dan memiliki kekuatan magis dari 28 ahli ramuan. Saat Anda bertemu pesulap, Anda juga bisa bersaing untuk mendapatkan keunggulan. Oke, saya tidak berharap Anda terjebak di rumah abadi Taiyuan ini selama 18 hari, dan mana Anda sangat meningkat. Saya tidak berharap bahwa diagram musim semi kuning yang benar-benar ada di tangan Anda, dan Anda juga mengambil Jiukiao Jindan. Tidak heran kultivasi Anda telah berkembang begitu cepat. Sembilan Orificis Golden Elixir, yang dikenal sebagai Holy Elixir of the Devil Esway, lebih baik daripada pil panjang umur Yin Yang. Jika saya meminumnya, saya juga dapat meningkatkan umur saya dan dengan cepat menjadi ramuan emas. Ketika Fang Kingsui melihat Fang Han turun, dia tersenyum, tetapi dia tidak tahu apakah dia senang atau marah, dan tidak ada yang bisa memahami apa yang dia pikirkan saat ini. Anda harus tahu bahwa banyak orang sekarang berpikir bahwa senjata ajaib dari Huang Kuantu ada di tangannya lebih tinggi. Biarkan dia menanggung kesalahan untuk waktu yang lama, dan manfaatnya tidak jatuh di kepalanya. Melihat ekspresi Fang Kingsui, Fang Han tersenyum cepat kakak perempuan, Anda memiliki nasib abadi yang kaya, Anda memiliki jimat listrik yang tak terpadamkan di tangan Anda, dan Anda menguasai guntur dan kilat. Itu akan berkultivasi ke alam rahasia umur panjang setiap hari, dan itu akan menjadi masalah waktu untuk menikmati umur panjang, dan saya bagaimanapun, itu juga anggota keluarga Fang, yang dapat mendukung adegan untuk kakak perempuan senior, sehingga kakak perempuan tidak akan bisa menangis sendirian. Alasan mengapa mana saya sangat meningkat adalah karena di rumah abadi Taiyuan, saya mendapat pil emas yang ditinggalkan oleh Peri Huoyun saat itu. Peta Huang Kuan telah diurai dan diolah menjadi 28 jenis kekuatan gaib. Mencuri mana hanyalah sebuah kebetulan. Misalnya, badai di matahari hitam dan api di matahari besar semuanya adalah kekuatan gaib dalam ramuan emas. Saya akan menggunakan ini untuk menantang Hua Tiandu di masa depan. Murid sejati adalah yang pertama, dan mereka merusak aturan sesuka hati. Pil emas Peri Huoyun Setelah mendengar ini, Jialan terkejut lagi, dia merasa bahwa dia telah menghabiskan semua kejutan hidupnya hari ini Peri Huoyun, dia adalah pemimpin di alam misterius kekuatan gaib, Jin ada 28 jenis kekuatan magis dalam ramuan, dan kualitasnya tinggi. Ini adalah pemimpin dalam cara abadi. Ramuan emas saya berisi 15 jenis kekuatan magis, dan kekuatannya jauh lebih kecil daripada Peri Huoyun. Jarang. Apakah kamu sudah mendapatkan pil emas Peri Huoyun? Fang Kingsui juga sedikit terkejut. Dia tahu bahwa ucapan Fang Han juga menunjukkan beberapa kekuatannya, dan tidak mudah untuk diremas, dan Fang Han juga menunjukkan bahwa dia akan bertemu bersamanya di masa depan. Fang Kingsui berdiri di barisan kapan saya akan mencoba kekuatan magis Anda. Tapi hari ini, kedatangan Dewa Setan Sembilan Matahari bukanlah masalah sepele. Dengan kekuatan magis Anda, itu bisa membantu. Kakak perempuan berpengetahuan luas dan memberi tahu saya apa yang harus dilakukan, dan saya secara alami akan melakukannya. Juga, saya memiliki 28 jenis kekuatan gaib, dan tentu saja saya tidak akan menikmatinya sendirian. Kakak perempuan senior telah banyak mendukung saya, dan kakak perempuan jalan juga telah membantu saya. 28 jenis rahasia kekuatan magis ini, saya akan berpartisipasi dalam penelitian bersama dengan kakak perempuan saya, tentu saja, 28 jenis rahasia kekuatan magis ini, pertama-tama saya akan mendedikasikannya kepada kepala sekolah tertinggi. Fang Han mengangguk cepat, peta huangkuan tidak dapat disumbangkan ke sekte Ascension, tetapi 28 jenis kekuatan magis dan berbagai trik sulap yang terkandung dalam pil emas peri awan api dapat disumbangkan ke sekte tersebut. Barang ini juga sangat berharga. Setiap jenis kekuatan gaib adalah hasil dari upaya para senior yang tak terhitung jumlahnya. Belajar bersama, mata jialan berbinar, dan 28 macam trik sulap bukanlah masalah sepele. Meskipun setiap kekuatan magis mengetahui rahasia kultivasi, sangat sulit untuk berkultivasi, dan seringkali membutuhkan beberapa jiazi dan ratusan tahun. Namun dengan mengacu pada satu sama lain antara kekuatan gaib, banyak hal yang bisa dipahami. Hahaha, Saya tidak pernah membayangkan bahwa murid-murid Anda akan memiliki nasib abadi seperti itu, untuk bisa sampai ke huang kuantu, dan untuk mendapatkan ramuan emas yang orang lain telah bekerja keras untuk mengolahnya selama ribuan tahun. Jika Anda terus seperti ini, kamu akan mendapatkan lebih banyak dari sekte Ascension. Trik sulap akan berhasil di masa depan, dan itu sudah dekat. Saat Fang Han, Jia Lan, dan Fang Kingsui sedang berdiskusi, ledakan tawa menyela percakapan mereka, seorang pria dengan tinggi tiga kaki enam kaki dan tubuh merah muncul di depan Taiyuan Immortal Mansion. Dan kepala sekolah sekte Ascension juga menunjukkan bentuknya sendiri. Itu adalah seorang pria muda dengan pakaian putih. Dia terlihat sangat muda, dengan rambut hitam tergerai, lembut dan anggun. Seorang putra bangsawan yang penuh dengan puisi dan buku di dunia. Apakah ini prototipe kepala sekolah tertinggi sekte Ascension kita? Jia Lan, Fang Kingsui, dan beberapa murid perempuan menatap lurus. Di sekte Ascension, tidak ada yang pernah melihat wajah asli kepala sekolah sekte Ascension. Dia juga tidak tahu nama aslinya, yang aslinya bernama Feng Bayu. Jiuyang, kamu di sini hari ini, apakah kamu ingin bertarung denganku? Kami telah bertarung berkali-kali tiga ribu tahun yang lalu. Kami saling mengenal dengan baik, kamu sepertinya bukan lawanku. Feng Bayu, kepala sekolah Yuhu Amen, berbicara dengan lembut. Kamu telah berkultivasi kecara vakum Yin dan Yang, dan kamu telah berlatih untuk berubah sesuka hati dan mengubah alam materi. Itu memang kuat, namun, hari ini aku tidak sendirian untuk berurusan denganmu. Jiuyin, kamu keluar dan bertemu dengan kepala sekolah sekte Ascension. Feng Bayu, sudah kurang dari tiga ribu tahun. Kamu terlihat seperti ini. Kamu terlihat sangat tampan. Pada saat ini, kekosongan terbelah, dan seorang Dewi menginjak badai ruang angkasa dan muncul. Bukankah kamu ditindas oleh Dewa Iblis? Feng Bayu sedikit terkejut. Hahaha, Feng Bayu, aku baru saja berkultivasi semacam seks dengan Dewa Iblis 9 Yin. Sekarang sudah selesai. Master sekte Dewa Iblis berjubah hitam, Dewa Iblis juga keluar. Feng Bayu, aku tidak aku tidak tahu kita bertiga. Men, bisakah aku membunuhmu hari ini? Haha ingin membunuhku. Feng Bayu, kepala sekolah sekte Ascension, tersenyum lembut dengan kekuatan ketiganya. Aku khawatir itu agak sulit. Apakah aku mati? Berdiri saja. Biarkan kamu membunuh di sini. Kalian bertiga, dua Dewa Iblis, satu Dewa Iblis, bergabung, dan saya harus memberi Anda tiga poin. Tetapi jika Anda ingin membunuh saya, itu hanya angan-angan. Feng Bayu tidak takut. Dengan basis kultifasinya, sekte yang bermartabat dan dihormati, raksasa dari segala usia, benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Terkikik, cekikikan, Feng Bayu, kamu telah tiga ribu tahun, dan kamu masih sama. Jiuyin dimenggat tersenyum manis, dengan niat membunuh di antara matanya. Jiuyin, dikabarkan bahwa setiap kali kamu melewati seorang anak berusia enam tahun, kamu akan berganti jenis kelamin, apakah itu pria tampan atau wanita yang menawan. Kemudian kamu pergi ke dunia sekuler untuk menemukan enam nafsu, dan menyempurnakanmu, tujuh emosi terbalik. Enam tahun ini, saya tidak tahu siapa yang Anda temukan. Mungkinkah itu Dewa Iblis? Setan tua ini tidak cocok untuk Anda, dan telah berkultifasi ke titik di mana tidak ada emosi. Feng Bayu, kepala sekolah Sekte Ascension, memandang Dewa Iblis sembilan yin dan berkata perlahan. Tentu saja tidak, saya ingin mencari enam nafsu, tentu saja saya mencari orang biasa, bukan praktisi. Dewa sembilan yin iblis menjentikkan lima jarinya, dan jari giyoknya seperti air dan bawang hijau, tapi muridmu, bunuh aku selama 300 tahun. Sebelumnya, Raja Iblis Tujuh Daun, yang lahir dari tubuh pria dan wanita sekuler, akan menjadi obat mujarab emas. Dia adalah pemimpin klan iblisku. Aku tidak bisa menanggung kerugian semacam ini, jadi saya secara alami akan datang kepada Anda untuk membalas dendam. Apakah kamu membunuh putramu? Wajar jika kamu membalas dendam padaku sebagai sebuah sekte. Feng Bayeyu menganggup dan berbalik untuk melihat Dewa Iblis bagaimana denganmu. Untungnya, Wu Chen, Sing Lao Yao, kamu bergabung untuk membunuhku. Beri aku alasan. Jangan bicara omong kosong seperti yang abadi dan iblis tidak cocok. Dapat didengar dari mulutnya bahwa Dewa Iblis bermarga Sing dan namanya Wu Chen. Mengenakan jubah hitam, rambut panjang ungu hitam, dan mata seperti pusaran, Dewa Iblis Sing Wu Chen, yang menyerap semangat semua orang, tersenyum sedikit apakah Anda menginginkan alasan. Huang Kuan Tu adalah alasan terbaik. Huang Kuan Men pernah menjadi nomornya satu. Sekte Setan Besar, sejak kematian Kaisar Huang Kuan, Sekte Setan Besar ini telah terkoyak. Banyak tetua iblis telah bertarung satu sama lain dan mendirikan pintu mereka sendiri. Tetapi dengan peta Huang Kuan, mereka dapat disatukan satu per satu. Bersatu kembali menjadi organisasi besar yang dapat melawan Tai Yimen. Bukankah godaan semacam ini cukup bagi kita untuk mengambil tindakan? Tidakkah kamu berpikir bahwa jika kamu mendapatkan peta Huang Kuan, kamu akan dapat membuat para tetua Sekte Huang Kuan yang memberontak itu menuruti? Feng Baiyu memandang Dewa Iblis itu seperti orang bodoh. Dewa Iblis Sing Wu Chen berkata dengan dingin Feng Baiyu, jangan bicara, diam-diam. Banyak kekuatan gaib di Huang Kuan Men membutuhkan air aneh pertama antara langit dan bumi, dan air cinta yang terlupakan akhirnya dapat disempurnakan. Saat itu, Kaisar Huang Kuan menaruh asepotong cinta yang melupakan semua air sungai dikumpulkan dan dimurnikan menjadi jimat gambar mata air kuning, sehingga semua tetua di bawah komandonya harus mengandalkannya untuk mendapatkan air kelupaan, yang merupakan sumber kehidupan mendasar untuk bisa untuk mengontrol gerbang Huang Kuan. Jika ada yang mendapatkan gambar musim semi kuning, jika berita dirilis, para tetua dan penguasa Huang Kuan Men tidak akan datang untuk memintanya. Selama mereka menggunakan sedikit cara, mereka harus membuat mereka mematuhi perintah. Bahkan jika mereka tidak ingin mematuhi perintah, mereka dapat menggunakan harta sihir untuk menukar air cinta yang melupakan, dan berapa banyak yang bisa mereka dapatkan. Keuntungannya, ya, air pelupa adalah musuh iblis kita. Jika air tersebut terkontaminasi dengan jenis air ini, Raja Iblis tidak akan bisa menunjukkan kehancuran iblis. Itu hanya bisa dimurnikan dengan patuh, dan hal semacam ini tidak bisa dilakukan. Jatuh ke tangan siapapun. Feng Baiyu, kami tidak menginginkan hal lain, selama Anda meminta murid Anda Fang Han untuk menyerahkan petah Huang Kuan dan membunuh Raja Iblis tujuh daun, kami akan menghapus masalah ini. Berkata hari ini, kami bertiga bergabung, dan kami akan dapat melakukannya. Anda dapat pergi, tetapi dapatkah murid-murid Anda pergi? Selain itu, mengapa kami memilih untuk bertarung dengan Anda di rumah abadi Taiyuan ini? Kami dapat aku tidak membunuhmu, tapi kami sudah mengatur gerakan sembilan hari. Arai, pindahkan kamu ke Taiyuan Immortal Mansion. Mari kita lihat apakah kamu bisa keluar. Sembilan surga pindahkan Arai besar. Ekspresi Feng Baiyu tampak serius ketika dia mendengarnya, dan kemudian dia tersenyum dingin, kalau begitu cobalah. Ayo pergi. Selama pidatonya, kepala sekolah tertinggi Sekte Ascension, Raksasa Abadi, meledak dengan aliran udara segar. Udara segar ini dibagi menjadi tiga, tiga dewa, dan yang pertama adalah seorang barbar. Pria besar itu memegang kapak batu besar dengan naga dan ular melilit kapak batu, serta pola sederhana, dengan sedikit gerakan, ada perasaan udara jernih naik dan udara keruh tenggelam di mana-mana di langit. Yang kedua adalah seorang wanita yang memegang batu berkilau lima warna dan mengenakan jubah yang sepertinya ditenun dari cahaya bintang. Patung ketiga adalah bola hitam putih, bulat dan bulat, dengan sayap di kedua sisi bola. Seperti binatang tetapi bukan binatang, seperti dewa tetapi bukan dewa, saya tidak tahu apa itu, dan tampaknya itu adalah binatang purba. Begitu ketiga hal ini keluar, seluruh kekosongan di mana rumah abadi Taiyuan berada tiba-tiba bergema, seolah-olah akan runtuh, dan ada badai luar angkasa di mana-mana. Pria besar yang memegang kapak batu berteriak dan menebas ke arah dewa iblis sembilan yin, sementara wanita yang memegang batu lima warna bergegas menuju dewa iblis sembilan yin. Adapun bola hitam putih itu gemuk, bulat dan memiliki sepasang sayap kecil, benda itu, di sisi lain, mengenai dewa iblis Singwuchen. Awalnya, di antara tiga dewa, yang paling kuat adalah pria besar, diikuti oleh wanita, benda bulat hitam dan putih itu tidak hanya tidak menakutkan, tetapi juga sedikit lucu. Namun, ketika dewa iblis melihat benda ini berlari ke arahnya, ekspresinya berubah drastis. Roh Primordial Vakum, Feng Bayu, Anda tidak ragu untuk membuang ribuan tahun mana? Pamerkan roh primordial vakum Anda. Apakah Anda ingin habis-habisan? Mudra Besar Iblis, Dewa Iblis tidak bahkan memikirkannya, dia melambaikan tangannya lagi dan lagi, dengan energi iblis yang kuat, itu terbang keluar dari telapak tangannya, dan langsung membuat 9.999 telapak tangan gelap. Jejak telapak tangan ini membawa angin iblis yang kuat, bersiul dengan keras, dan untuk sementara waktu, hantu dan dewa meraung di antara langit dan bumi. Fang Han merasa bahwa setiap cetakan telapak tangan yang dibuat oleh dewa iblis Singwuchen memiliki kekuatan jutaan kuda yang berlari kencang. Jika dia terkena, dia akan segera menghancurkan seluruh tubuhnya dan berubah menjadi abu terbang. Dia bahkan tidak bisa mengambil telapak tangan lawan, tetapi Fang Han tidak merasa rendah diri sama sekali. Pihak lain adalah raksasa abadi, penguasa alam rahasia keabadian, dan itu adalah dunia. Dia masih jauh dari ranah itu. Bang bang bang. Mudera besar Tian Yao yang tak terhitung jumlahnya menamparkan bola hitam dan putih itu, membuat ledakan yang menggelegar, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bola hitam dan putih itu. Ada pun dua dewa iblis Jiuyin dan Jiuyang, pengawal di sekitar mereka semua tersapu, sehingga pria kapak batu dan wanita batu berwarna-warni bergegas ke sisinya dan harus meningkatkan vitalitas hidup untuk melawan. Pada saat ini, Feng Baiyu, kepala sekolah dari Sekte Ascension, membanting God of War Whip dengan keras ke udara. Terkunci, retakan dalam kehampaan segera ditampar oleh pukulan dewa perang, kalian bertiga, apakah anda pikir anda benar-benar dapat menghentikan saya? Kingsui, Jialan, Lindungi Fang Han, dan desak anda untuk mengatur formasi besar, ikuti saya. Di belakang, ayo pergi, aku tahu siapa yang bisa menghentikan kita. Saat berbicara, seluruh kelompok Sekte Ascension hendak berjalan keluar dari lorong yang dicambuk oleh God of War. Benarkah? Feng Baiyu, bukankah huang kuantu mudah diambil seperti yang anda pikirkan? Pada saat ini, suara lembut seorang gadis muncul di ujung lorong kosong. Jaring sutra besar terjalin, menghalangi bagian depan, sepenuhnya memblokir jalan. Di tengah jaring sutra besar, ada seorang gadis kecil dengan tanduk yang dikepang di kepalanya dan tali kepala merah, seperti bayi ulat sutra. Gadis kecil dengan tali kepala merah bergerak dengan tangannya, dan Fang Han segera merasakan kekuatan yang kuat datang di udara, mencoba untuk mengambil dirinya sendiri. Permaisuri ulat sutra, Feng Baiyu berteriak, ternyata itu adalah master lain dari alam rahasia umur panjang, lima sekte iblis, penguasa sekte ulat sutra surgawi, permaisuri ulat sutra surgawi. Jelas itu gadis kecil dengan ikat kepala merah seperti bayi ulat sutra. 185. Tembakan hisap yang kuat dari langit, Fang Han merasa bahwa dia akan bergerak, dan dia memiliki postur terbang di udara. Tidak peduli bagaimana dia menekannya, dia tidak bisa menekannya. Bagaimanapun hidup, mendengus. Fang Han mendengus dingin. Fang Han sekarang adalah master di alam surga dan manusia, dengan mana yang kuat dan 28 jenis kekuatan magis, yang sebanding dengan master di alam jindan. Bukan pion asli yang bisa dibantai oleh orang lain. Meskipun permaisuri Tian Chan kuat, dia memberi isyarat untuk membuatku kehilangan perlawananku. Bagaimana hal yang begitu mudah bisa terjadi? Apakah semua petualanganku sia-sia? Bencana angin matahari hitam, api matahari hebat, Chang Chun, Tian Si, berkat, galaksi, angin dan awan harimau naga. Pedang Dei Ski, Wutu Jiwa Sejati, Dewa Tai Guntur Hancur, Darah Merah Bergegas, Yuan Ling Kigong Batas Es dan Salju, Seni Tanpa Batas, Mendobrak Jalan Pembunuhan, Tarian Phoenix, Nyanyian Burung Vermilien, Tujuh Tinju Nyata di Langit, Keahlian Ilahi, Gelombang Berbentuk Naga Sejati, Ular dan Burung Mengembara Dalam Roh, Jalan Ilahi Primordial 8 Tiang, Indah Orang Daluo, Ledakan, Dalam Sekejap, Di Dalam Tubuh Fang Han, 28 Formasi Besar Muncul, Dan Vitalitas Kekosongan di Sekitarnya Segera Menjadi Liar, Angin, Api, Guntur, Kilat, Es, Emas, Kayu, Tanah, Air, Naga, Harimau, Burung Phoenix, Del. Tunggu, Tunggu, Semua Jenis Bentuknya Tak Terungkap. Bahkan Ada Ledakan Energi Pedang Yang Tak Terbatas, Benar-benar Memaksa Kekuatan Si Nae Sendiri Menjauh. Badai Hitam dan Nyala Api Yang Terang Adalah Kekuatan Magis Dari Bencana Angin Matahari Hitam Dan Api Matahari Besar. Sisanya, Bima Sakti Yang Panjang, Cemerlang dan Cemerlang, Mengelilingi Seluruh Tubuh, Itulah Bima Sakti. Hal ini sangat kuat Untuk Mengumpulkan Energi Dari Bintang-Bintang, Untuk Melatih Kedalam Galaksi, Dan Untuk Bertahan Melawan Musuh. Selebihnya, Dalam Formasi, Guntur Menyambar, Guntur Meledak, Dan Guntur Tak Berujung Bergema Seperti Bola Meriam. Tidak Ada Keraguan Bahwa Selama Formasi Ini Menutupi Musuh, Tidak Peduli Senjata Ajaib Apa Yang Dimiliki Musuh, Dia Akan Segera Menyerang Musuh, Hancur Berkeping-keping, Dagingnya Berubah Menjadi Lumpur. Ini Adalah Taiyi Divine Thunder Break. Saat Berkultivasi, Gunakan Daois Astral Key Untuk Menyerap Api Guntur Di Langit, Kilat Bulat, Ditambah Banyak Vitalitas Magnetik Sejati, Kumpulkan Taiyi Divine Thunder Kedalam Kelompok, Dan Kemudian Atur Menjadi Besar. Formasi, Dikompresi Dalam Tubuh, Adalah Kekuatan Supernatural Tao Yang Sangat Kuat, Menaklukkan Iblis Dan Menghilangkan Iblis, Segera Setelah Tembakan Dibuat, Guntur Dan Api Bergulir, Bola Petir Terbang, Dan Itu Sangat Kuat. Secara Umum, Seorang Master Surga Dan Alam Manusia Akan Sedikit Berhasil Setelah Berlatih Keras Untuk Jangka Waktu Tertentu. Dengan Satu Telapak Tangan, Pedang Terbang Musuh Segera Dihancurkan, Atau Dilebur Menjadi Besi Cair, Dan Bahkan Orang-Orang Hancur. Sekelompok Kepala Berwarna Kaki Berguling-Guling, Dan Ketika Membuka Mulutnya, Itu Adalah Seratus Zang Pasir Kuning, Berguling Dan Tertutup, Seberat Gunung. Ini Adalah Jiwa Sejati Wutuh. Dipadatkan Esensi Bumi, Jiwa, Kekuatan Magis. Ini Adalah 28 Jenis Kekuatan Gaib Yang Untungnya Telah Dikembangkan Oleh Peri Huoyun, Semuanya Ada Di Sini. Fang Han Secara Alami Menolak Untuk Menyimpannya Untuk Melawan Penangkapan Ratu Ulat Sutra. Semua 28 Jenis Kekuatan Gaib Ditampilkan. Sekarang, Hanya 28 Jenis Kekuatan Gaib Ini Yang Paling Kuat. Dia Tidak T menggunakan Kaisar Apiki Atau Bahkan Teknik Pemotongan Hebat, Agar Tidak Membuang Energinya. Pada Akhirnya, Kultifasinya Dangkal, Bahkan Di Taiwan Immortal Mansion, Ia Berkultifasi Selama 18 Tahun Dan Dilatih Ke Alam Surga Dan Manusia, Tetapi Kekuatan Supernaturalnya Jauh Dari Cukup Dan Butuh Waktu Lama Untuk Memoles Dan Menyerap Daya Hidup. Tentu Saja, Kekuatan Supernaturalnya Sendiri Jauh Lebih Lemah Daripada Kekuatan Supernatural Yang Telah Dikembangkan Oleh Peri Huoyun Selama Ribuan Tahun. Setelah Pertunjukan Ini, 28 Resimen Memiliki Kekuatan Tak Terbatas, Tentu Saja, Yang Paling Kuat Di Antara Mereka Bukanlah Api Matahari Besar Atau Api Matahari Hitam, Tetapi Formasi Besar Seperti Papan Catur Formasi Seperti Papan Catur Ini, Dengan Garis-Garisnya, Terlihat Seperti Papan Go, Tetapi Memiliki 99 Garis Vertikal Dan Horizontal, Jauh Lebih Besar Daripada Papan Go. Di Papan Catur Raksasa Ini Terdapat Banyak Bidak Catur Hitam Putih, Dan Formasinya Saling Terkait. Beberapa Di Antaranya Saling Bertarung, Dan Beberapa Bidak Catur Disusun Saling Berhadapan. Kedua Pasukan Saling Berhadapan. Beberapa Bidak Catur Seperti Naga Dan Ular Yang Saling Berhadapan, Menyembunyikan Niat Membunuh. Di Papan Catur Raksasa Ini, Bentuk Catur Begitu Kompleks Sehingga Seperti Alam Semesta Dalam Segala Bentuk Dan Ukuran. Sepintas, Itu Bisa Membuat Jiwa Seseorang Benar-Benar Tenggelam Di Dalamnya. Mana Dari Ulat Sutera Surgawi Tertarik Oleh Banyak Bidak Catur Di Papan Catur Raksasa Dengan 99 Garis Vertikal Dan Horizontal, Dan Mereka Semua Mengembun Dan Berubah Menjadi Potongan-Potongan, Dan Mereka Bertarung Satu Sama Lain. Setelah Pertarungan, Pembunuhan Itu Terjadi Sepenuhnya Dihilangkan. Itu Diselesaikan. Oke. Linglong Daluotian, Putri Arogan Dari Satu Generasi, Jenius Tak Tertandingi, Menciptakan Kekuatan Supernatural Tertinggi, Linglong Daluotian. Rumor Mengatakan Bahwa Itu Dapat Menyelesaikan Semua Serangan Dan Akan Selalu Tetap Tak Terkalahkan. Sungguh Kekuatan Magis Sungguh Kekuatan Magis Dengan Isyarat Permaisuri Tiancan, 28 Jenis Kekuatan Magis Muncul Dari Tubuh Fang Han Yang Menolak Mananya. Yang Terakhir Yang Muncul, Linglong Daluotian, Benar-Benar Melarutkan Mana Dan Membuatnya Cukup Terkejut. Linglong Daluotian Adalah Kekuatan Sihir Nyata Dari Tanah Terberkati Linglong. 3000 Tahun Yang Lalu, Kekuatan Supernatural Yang Diciptakan Oleh Linglong Akan Sepenuhnya Menguasai Tai Chi. Hal Ini Terlihat Dari Kata, Daluo. Daluo Berarti Di Semua Ruang Dan Waktu, Kebebasan Abadi. Daluo Jinsian Mengacu Pada Semua Waktu Dan Ruang, Kebebasan Abadi, Dan Keabadian Abadi. Tian Caniang, Gambar Huang Kuan Ada Di Tangan Saya, Tapi Saya Tidak Dicubit Sembarangan. Saya Tidak Dicubit Sembarangan. Jika Anda Ingin Gambar Huang Kuan, Jangan Makan Daging Kambing Dan Masuk Kepertunjukan. Rasa. Saya Telah Diakui Oleh Huang Kuan Tu Sebagai Penerus Huang Kuan Agung. Di Masa Depan, Saya Akan Menyatukan Gerbang Iblis Huang Kuan Dan Kembali Ke Jalan Yang Benar. Lihatlah Dirimu, Seperti Bayi Ulat Sutra, Imut Dan Imut. Aku Bisa Tidak Tega Melakukannya Denganmu, Ayo Lakukan Kesepakatan, Aku Akan Memberimu Air Suci Mata Air Kuning, Dan Kamu Akan Memberiku Beberapa Senjata Ajaib, Bahkan Jika Itu Sudah Berakhir. Anda Juga Dapat Menggunakan Mata Air Suci Kuning Itu Untuk Menang Atas Para Tetua Sekte Iblis. Fang Han Mengangkat Suaranya Dan Menghembuskan Napas, Seolah-olah Dia Sedang Bernegosiasi, Tetapi Mananya Terhubung Dengan Jialan, Long Xuan, Fang Kingsui, Dan Beberapa Murid Wanita Sejati, Dan Tiba-Tiba Merasakan Kekuatan Guntur Yang Kuat, Bergegas Dan Masuk Kedalam Tubuhnya, Sepertinya Dia Ingin Menghubungkan Semua Kekuatan Gaibnya Kedalam Sebuah Kelompok, Memadatkannya Menjadi Postur Sebuah Rekor. Mana Meroket Lagi? Ini Adalah Formasi Hunyuan Ki. Kekuatan Kita Dapat Dihubungkan Bersama, Dan Kita Bersama-sama Dapat Mengontrol Alat Dao Dari Jimat Listrik Yang Tidak Dapat Dipadamkan Suster Junior, Dan Beberapa Orang Adalah Satu. Bahkan Penguasa Alam Rahasia Umur Panjang Dapat Melarikan Diri Sebanyak Mungkin, Mungkin. Jialan Juga Merespons Tepat Waktu. Tetapi Permaisuri Tian Candi Tidak Menjawab Kata-Kata Fang Han, Tetapi Menggerakkan Tubuhnya, Dan Jaring Sutra Besar Di Belakangnya Tiba-Tiba Memenuhi Ruang Dengan Rapat. Pada Saat Yang Sama, Dewa Iblis, Jiu Yin, Dan Jiu Yang, Tiga Raksasa Keabadian, Juga Telah Memulihkan Energi Mereka Dan Melawan Tiga Roh Primordial Vakum Feng Bayu. Mari Kita Lakukan Gerakan Sembilan Hari Bersama, Dan Pindahkan Feng Bayu Ke Rumah Abadi Taiyuan. Wanita Ulat Sutra Membuka Mulutnya Dan Muntah Lagi. Engah. Lampu Putih Yang Tak Terhitung Jumlahnya Keluar Dari Mulut Gadis Kecil Permaisuri Sutra Tian, Seorang Gadis Kecil Dengan Tanduk Yang Dikepang, Tali Kepala Merah, Dan Bayi Ulat Sutra. Dalam Sekejap, Seluruh Rumah Abadi Taiyuan, Satu Kekosongan, Adalah Terbungkus Kepompong Raksasa, Seperti Kepompong Ulat Sutra Dalam Radius Ribuan Kilometer. Siapapun Itu, Terbungkus Dalam Kepompong Ini, Dan Semua Ruang Tertutup. Meskipun Fang Han, Fang King Sui, Jialan, Long Suan, Dan Beberapa Murid Perempuan Lainnya Dengan Keras Mendesak Jimat Listrik Yang Tidak Dapat Dipadamkan, Guntur Dan Kilat Yang Kuat, Dan Menebas Dinding Kepompong, Mereka Tidak Dapat Menerobos Dan Melarikan Diri, Pergi Keluar. Nyonya Ulat Sutra Sendiri Adalah Ulat Sutra Iblis. Dia Telah Berkultivasi Menjadi Kekuatan Gaib. Setelah Melalui Ribuan Kesulitan Dan Penderitaan, Dia Telah Melalui Semua Jenis Bencana. Sutra Hidupku Sendiri, Setelah Bertahun-Tahun Yang Tak Terhitung, Mengumpulkan Spiritual Energi Surga Dan Bumi, Dan Semua Jenis Esensi Di Dunia Abadi, Dan Melunakkannya. Meskipun Dua Alat Tau, Jimat Listrik Yang Tidak Dapat Dihancurkan Dan Petahuang Kuan, Memiliki Kekuatan Untuk Memotong Sutra, Mana Pengguna Terlalu Rendah. Apakah Itu Fang Han, Fang King Sui, Atau Jialan, Semuanya Kekurangan Mana? Jika Itu Adalah Seseorang Seperti Hua Tiandu, Dia Tidak Akan Bisa Menjebaknya. Ups, Diblokir Dan Tidak Dapat Melarikan Diri, Wajah Fang King Sui Berubah. Frost Dingin, Seolah-olah Memikirkan Beberapa Metode Putus Asa. Namun, Nyonya Ulat Sutra Tidak Menyerang Mereka, Tetapi Setelah Memblokir Mereka, Mereka Segera Melambaikan Tangan Mereka Lagi Dan Lagi, Dan Sutra Yang Tersisa Membentuk Sejumlah Besar Kekuatan Dalam Sekejap Mata. Sembilan Hari Bergerak, Pindahkan Gunung Untuk Mengisi Laut, Berjuang Untuk Bintang-Bintang, Masa Depan Masa Lalu, Tiga Raksasa Sembilan Yin, Sembilan Yang, Dan Dewa Iblis Meraung Bersamaan Dengan Permaisuri Tiancan, Dan Mengucapkan Empat Mantra. Dari Mulut Mereka, Mereka Juga Memuntahkan Ribuan Formasi Besar Dan Benih Cimat. Bahkan Hantu Dari Inti Emas Muncul Satu Per Satu, Memancarkan Kekuatan Yang Melonjak Dan Merusak. Ledakan, 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 Tiga Roh Primordial Vakum Dari Feng Bayu, Seorang Pria Memegang Kapak Besar, Seorang Wanita Memegang Batu Lima Warna, Hitam Dan Putih, Bulat, Tanpa Kepala, Tanpa Wajah, Bola Dengan Sayap. Mereka Semua Dipaksa Kembali Dan Memasuki Tubuhnya. Empat Penguasa Alam Rahasia Umur Panjang Bergabung, Dan Mereka Memang Kuat, Dan Itu Akan Membuatnya Menderita. Kamu Mencari Kematian, Feng Bayu Mengangkat Alis Dan Rambutnya, Dan Membentangkan Pakaian Putihnya. Namun, Keempat Raksasa Itu Tidak Mengizinkannya Untuk Menggunakan Mana Lagi, Dan Mereka Berempat Menyemburkan Seteguk Darah Pada Saat Yang Sama, Ini Adalah Esensi Darah Mereka. Mereka Memuntahkan Seteguk Esensi Darah, Mengkonsumsi Setidaknya Sepuluh Atau Lebih Mana Sektarian. Tiba-Tiba, Langit Menjadi Gelap, Matahari Dan Bulan Menjerit. Masa Cahaya Salju Kental Menyelimuti Bulu Putih Angin, Dan Dengan Sedikit Rotasi, Ia Memasuki Cahaya Taiyuan Immortal Mansion. Saat Ini, Kepala Sekte Ascension, Raksasa Kuno, Feng Bayu Berhasil Diserang Oleh Empat Raksasa. Pindah Ke Rumah Abadi Taiyuan. Juga Terjebak, Apakah Kepala Sekolah Terjebak Seperti Ini? Tidak Mungkin, Bagaimana Mungkin, Keempat Raksasa Bergabung. Itu Mungkin Untuk Hanya Mengajar Satu Orang Dan Menemukan Plot. Kita Selesai Sekarang. Ayo Berjuang Keras. Apa Yang Harus Diperjuangkan? Jika Kita Menghadapi Penguasa Alam Rahasia Umur Panjang, Kita Bisa Lolos. Tapi Di Hadapan Empat, Bahkan Jika Kita Sepuluh Kali Lebih Kuat, Hanya Akan Ada Satu Ujung, Kematian. Melihat Pemandangan Ini, Para Murid Sekte Ascension Hampir Putus Asa, Bahkan Jika Mereka Sekuat Fang King Sui, Mereka Semua Merasa Bahwa Masa Depan Suram Dan Tak Bernyawa. Memang Terlalu Memalukan Untuk Berurusan Dengan Tuan Dari Empat Alam Rahasia Umur Panjang, Dan Tidak Ada Harapan Sama Sekali. Panjang Umur, Panjang Umur, Panjang Umur, Panjang Umur. Mana Melintasi Langit Dan Bumi, Menjalankan Alam Semesta, Memahami Misteri Langit Dan Bumi, Berubah Dalam Empat Musim, Memiliki Banyak Kekuatan Magis, Dan Duduk Di Satu Dunia, Dan Tidak Ada Yang Bisa Mengguncangnya. Ini Adalah Penguasa Alam Rahasia Umur Panjang. Untuk Membunuh Seorang Master Atau Menyegel Master Dari Alam Rahasia Umur Panjang, Itu Tidak Mungkin. Bahkan Jika Beberapa Perangkat Tau Bergabung, Mereka Mungkin Tidak Dapat Sepenuhnya Terperangkap. Terlebih Lagi, Itu Adalah Master Dari Feng Bayu, Kepala Sekolah Dari Sekte Ascension. Satu Pemimpin Sekte, Menguasai Sepuluh Pintu Jalan Abadi, Menjadi Pemimpin Jalan Abadi, Putra Surga Yang Disukai, Guru, Ratusan Ribu Murid Di Bawah Komandonya, Dan Warisan Selama Ribuan Tahun Atau Bahkan Ribuan Tahun, Bagaimana Orang Seperti Itu Bisa Dilukai Begitu Saja. Serangan Menyelinap, Dapat Dikatakan Bahwa Bahkan Dalam Waktu Normal, Feng Bayu Dapat Bertarung Dengan Kekuatan Satu Orang Melawan Empat Tuan Tian Caniang, Yao Sen Sing Wuchen, Sembilan Dewa Setan Yin Dan Sembilan Yang Dewa Setan. Setidaknya Dua Dari Master Besar Harus Jatuh, Dan Dua Terluka Parah Sebelum Mereka Dapat Sepenuhnya Membunuh Atau Menyegel Kepala Sekolah. Harga Ini Terlalu Berat, Dan Ini Bukan Pilihan Terakhir, Siapa Yang Akan Menjadi Penguasa Alam Rahasia Umur Panjang. Tapi Sekarang Berbeda, Ini Adalah Rumah Abadi Taiyuan. Rumah Gua Tertinggi Yang Diciptakan Oleh Yang Mulia Abadi Taiyuan Kuno Sudah Cukup Untuk Menyegel Penguasa Alam Rahasia Umur Panjang Di Dalamnya Dan Tidak Keluar. Selama Empat Tuan Mati Matian Mendorong Feng Bayu Kedalam Rumah Abadi Taiyuan, Mereka Dapat Menggunakan Kekuatan Rumah Abadi Untuk Menjebak Feng Bayu, Dan Kemudian Fang Han, Fang King Sui, Jialan Dan Yang Lainnya Akan Kembali Tidak Dalam Genggaman Anda. Ini Akan Memberi Anda Dua Potong. Hasil Panen Tidak Kurang Dari Penggalian Gua Kuno. Dua Dewa Iblis, Tian Cani Yang, Dewa Iblis, Sembilan Yin Dan Sembilan Yang, Juga Raksasa. Seorang Master Yang Memiliki Perhitungan Mendalam Dan Memahami Prinsip-Prinsip Tertinggi Dan Menakjubkan Dari Langit Dan Bumi. Mengambil Kesempatan Sekecil Apapun Untuk Segera Bergabung, Itu Tepat. Jika Mereka Pergi Ke Gerbang Kenaikan Untuk Langsung Merebut Harta Karun Itu, Saya Khawatir Mereka Bahkan Tidak Akan Ditinggalkan Dengan Sampah. Yuhua Tiangong Setara Dengan Rumah Abadi Taiyuan, Saya Khawatir Mereka Berempat Akan Ditekan Jika Mereka Bertemu Satu Sama Lain. Ini Adalah Keuntungan Dari Lokasi. Fang Han, Serahkan Gambar Huang Kuan. Aku Tidak Hanya Akan Menyelamatkanmu Dari Kematian, Tapi Aku Akan Menerimamu Sebagai Murid. Bagaimana Kalau Membantumu Menyingkat Tao Jin Dan Sekte Ascension, Kedalam Rumah Abadi Taiyuan? Terjebak, Keempat Raksasa Itu Tiba-Tiba Merasa Tidak Takut Dan Memandang Fang Han Seolah-Olah Melihat Tikus Yang Terluka. Memang, Fang Han Dan Semua Orang Sekarang Adalah Tikus, Dan Keempat Raksasa Itu Adalah Kucing, Tidak, Harus Dikatakan Bahwa Mereka Adalah Harimau. Beberapa Harimau Memandangi Tikus Kecil Itu, Tentu Saja Tidak Khawatir Dengan Serangan Balik. Jubah Hitam Dewa Iblis Sing Wuchen Melambai Dan Menunjuk Ke Arah Fang Han, Tetapi Dia Tidak Melakukan Apa-Apa, Tetapi Menggunakan Minatnya Untuk Menggodanya. Murid Sekte Ascension Ini Semuanya Luar Biasa, Dan Jika Mereka Dapat Diterima Sebagai Murid, Mereka Dapat Digambarkan Sebagai Ambang Pintu Gerbang Cahaya. Fang Han, Aku Akan Menerimamu Sebagai Murid. Sekte Ulat Sutera Surga Wiku, Keindahannya Seperti Awan, Semuanya Adalah Keindahan Yang Tiada Taranya. Jika Kamu Mengikutiku Kedalam Sekte, Aku Jamin Kamu Akan Selalu Menikmati Kelembutan. Tiancan Yang Bergerak Dan Menatap Jiuyin Dua Dewa Iblis Utama Jiuyang, Serta Para Dewa Iblis Juga Membuat Kondisi. Sekarang Setelah Kepala Sekolah Sekte Ascension Di Segel, Keempat Raksasa Itu Semua Ingin Mendapatkan Petah Huang Kuan. Di Antara Mereka, Jelas Merupakan Aliansi Sementara, Bukan Satu Hati, Masing-Masing Untuk Kepentingan Mereka Sendiri. Ada Empat Orang Yang Hadir, Untuk Siapa Saya Harus Mendedikasikan Huang Kuan Tu. Fang Han Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Berkata, Lebih Baik Kempatnya Bersaing Satu Sama Lain. Jika Mana Yang Paling Kuat, Bagaimana Tentang Saya Dan Beberapa Saudari Senior Yang Semuanya Mengandalkan Pintunya? Hahaha. Jiuyang Dimengat Tiba-Tiba Tertawa Terbahak-Bahak Dan Menunjuk Fang Han Si Kecil Ini Masih Mengejar Kita. Apakah Kamu Benar-Benar Berpikir Kita Sudah Tua Dan Bingung? Semuanya? Berhenti Bicara. Bawa Orang-Orang Ini Bersama, Kembali Dan Sebarkan. Agar Kamu Tidak Terlalu Banyak Bermimpi Di Malam Hari. Baiklah. Permaisuri Tian Chan Tersenyum Sedikit, Seolah-olah Seorang Gadis Kecil Mendapat Permen Lollipop, Sangat Manis. Jika Anda Pergi Ke Dunia Sekuler, Tidak Ada Yang Akan Berpikir Bahwa Gadis Kecil Dengan Tali Kepala Merah Dan Kepang Tanduk Ini Adalah Raksasa Dari Segala Usia Generasi Monster. Lanjutkan. Dewa Iblis Menggelengkan Kepalanya Fang Han, Aku Memberimu Kesempatan, Tapi Sayang Sekali Kamu Tidak Menghargainya, Kamu Tidak Bisa Melewatkannya, Dan Waktunya Tidak Akan Datang Lagi. Kamu Masih Ingin Memilih, Kita Bertarung Dengan Trik Kecil Itu. Kamu Idiot. Saat Dia Berbicara, Dia Membuka Tangannya Yang Besar Dan Gelap, Dan Dalam Satu Genggaman, Tangan Itu Menutupi Langit Dan Menutupi Langit. Membunuh. Fang Han Adalah Yang Pertama Meledak. Putus Asah. Langit Berdarah. Pisau Ajaib Di Tangannya, Menuangkan Semua Mana Kedalamnya, Memenggal Tangan Besar Dewa Iblis. Trik Mengukir Serangga. Pisau Ajaib Ini, Aku Akan Menertawakannya. Dewa Iblis Itu Tersenyum Sedikit, Dan Tangan Besar Itu Berubah Terus Menerus, Terkadang Ketiga Jari Terjerat, Terkadang Ibu Jari Tegak, Dan Terkadang Tengah Jari Terangkat. Dalam Sekejap, Ribuan Sidik Jari Berubah. Dalam Perubahan Itu, Kekuatan Dao-Dao Menghancurkan Bilah Tajam Ki Dari Langit Berdarah Dari Pisau Ajaib, Dan Kemudian Menangkapnya Di Tangannya. Pisau Yang Luar Biasa. Sama Seperti Itu, Dia Ditangkap Di Tangan Dewa Iblis. Benar Saja, Itu Pisau Yang Bagus. Begitu Dewa Iblis Meraihnya Di Tangannya, Dia Akan Menggunakan Mana Untuk Memperbaiki Jejak Jiwa Fang Han Di Dalamnya. Fang Han Mengorbankan Dan Menyempurnakan Senjata Ajaib. Itu Adalah Senjata Ajaib, Sulit Bagi Orang Biasa Untuk Mengambilnya, Tetapi Ketika Dia Bertemu Dengan Seorang Master Seperti Dewa Iblis, Dia Tidak Memiliki Perlawanan Sama Sekali. Huh, Untuk Berani Merampok Senjata Ajaib Murid Sekte Ascension Saya, Saya Hanya Tidak Sabar. Kalian Berempat Idiot, Anda Memindahkan Bayangan Cermin Saya Dan Mengira Anda Benar-Benar Menyegel Saya. Jika Disegel Oleh Anda Seperti Ini, Apalagi Yang Aku Lakukan Sebagai Kepala Sekolah Generasi. Bagaimana Cara Mengendalikan Yang Abadi? Desir, 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 Tiba-tiba, Sebuah Suara Bergema, Dan Cahaya Pedang Yang Tak Terbatas Menembus Dari Luar, Dan Itu Merobek Kepompong Besar Yang Diatur Oleh Permaisuri Ulat Sutra. Seorang Pria Muda Berbaju Putih Muncul, Memegang Pedang Panjang Di Tangannya, Dan Tiba-Tiba Bangkit. Pedang Panjang Itu Tiba-Tiba Menghilang, Dan Dalam Seperseribu Detik, Pedang Itu Muncul Di Pergelangan Tangan Dewa Iblis. Puci, Pergelangan Tangan Dewa Iblis Itu Benar-Benar Dipenggal Sampai Mati. Bunuh Instan, Feng Bayeyu, Permaisuri Tiancan Memucat Karena Terkejut, Yang Itu Barusan. Itu Adalah Bayangan Cermin Yang Aku Buat Dengan Alam Kaisar. Tapi Tidak Heran Kamu Tertipu. Tidak Ada Yang Tahu Bahwa Harta Seperti Cermin Kaisar Telah Jatuh Ketanganku. Feng Bayeyu Melambaikan Tangannya, Seberkas Cahaya Cermin, Ran-Ran Kenaikan. Itu Adalah Cermin Perunggu Dengan Lambang Naga Dan Phoenix Terukir Di Atasnya, Teks Kecebong Taiko. Tapi Tidak Ada Gunanya Memberi Tahumu Begitu Banyak. Kalian Empat Raksasa, Tinggalkan Sesuatu Dan Pergi. Di Antara Kata-Kata Itu, Empat Lampu Pedang Berteleportasi Dari Udara Tipis Dan Muncul Di Tubuh Keempatnya. Pembunuhan Instan Kepala Sekolah Sekte Ascension. Pembunuhan Instan Dari Ascension Gate Adalah Suatu Keharusan Di Antara Banyak Sekte Immortal Dao. Saya Telah Dicemburui Oleh Fang Han Berkali-Kali, Saya Ingin Belajar, Tetapi Sayangnya Saya Belum Mempelajarinya, Dan Saya Masih Tidak Bisa. Begitu Cahaya Pedang Melayang, Lawan Sudah Terbagi Menjadi Dua Bagian. Pembunuhan Satu Tembakan, Pembunuhan Satu Tembakan. Antara Langit Dan Bumi, Membunuh Orang Dan Mengambil Nyawa Mereka, Jenis Kekuatan Supernatural Pembunuh Pertama. Saat Itu, Ketika Si Longzi Tampil, Fang Han Merasa Sangat Heran. Tapi Sekarang, Dari Tangan Feng Bayu, Kepala Sekolah Sekte Ascension, Tidak Mungkin Lagi Menggunakan Kata Luar Biasa Untuk Menggambarkannya, Tetapi Membuka Dunia Dan Membelah Alam Semesta. Tidak Ada Kata Yang Dapat Menggambarkan Kecepatan Pedang Itu, Kecepatan Pedang Itu, Kemegahan Pedang Itu, Dan Kematian Yang Dibawa Oleh Pedang Itu. Kepulan, 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 Kepulan. Empat Nada. Ada Noda Darah Yang Dalam Didahi Dua Dewa Iblis, Dewi Tian Caniang, Jiuyin, Dan Jiuyang, Dan Mereka Tidak Bisa Menghindari Pembunuhan Instan Dari Pedang Ini. Lama Sekali, Pembunuhan Instan Yang Diajarkan Oleh Kepala Sekolah Sekte Ascension Hanyalah Dua Cara Yang Kuat, Abadi Dan Iblis. Saya Tidak Tidak Tau Berapa Banyak Master Yang Telah Dibunuh, Ribuan Kali Kecepatan Suara, Menembus Kehampaan, Membunuh Yang Tak Kasat Mata, Dan Tidak Ada Senjata Ajaib Yang Bisa Menahannya Sekarang, Kekuatan Gaib Win Bayu Telah Ditingkatkan Lagi, Dan Dapat Mengubah Batu Menjadi Emas, Mengubah Air Menjadi Minyak, Mengubah Manusia Menjadi Kucing Dan Tikus, Dan Mengubah Struktur Materi. Sekarang Hanya 10.000 Kali Kecepatan Suara. Dengan Satu Pukulan Dari Feng Bayu, Keempat Raksasa Itu Terluka Pada Saat Yang Bersamaan. Awalnya, Setiap Master Pedang Ini Di Alam Misterius Akan Mati. Namun, Penguasa Alam Rahasia Umur Panjang Memiliki Semua Jenis Kemampuan Khusus. Bahkan Sehelai Rambut Pun Dapat Muncul Kembali Dan Terbelah Dua Oleh Pedang, Yang Menghabiskan Sebagian Besar Vitalitas, Dan Masih Dapat Berkumpul Bersama. Bahkan Jika Seluruh Tubuh Hancur Berkeping-keping, Dan Ribuan Pisau Dipotong, Mereka Dapat Merakit Kembali Dan Memulihkan Diri. Untuk Membunuh Sangat Sulit, Ini Adalah Kekuatan Seorang Penguasa Alam Rahasia Umur Panjang, Dan Orang-Orang Yang Berada Di Alam Rahasia Kekuatan Gaib Tidak Perlu Memikirkannya. Bahkan Di Huatiandu, Jika Seseorang Menghancurkan Tubuhnya, Dia Akan Mati, Dan Tubuhnya Akan Menghilang, Dan Tidak Akan Pernah Ada Kemungkinan Untuk Bertahan Hidup. Kesempatan Bagus, Aku Tidak Menyangka Kepala Sekolah Kita Begitu Galak, Apa Itu Cermin Kaisar? Itu Sebenarnya Sangat Kuat Sehingga Bisa Menyalin Bayangan Cermin, Bahkan Penguasa Alam Rahasia Umur Panjang Tidak Bisa Melihatnya. Dengan Kepala Sekolah Seperti Itu, Masa Depan Tidak Terbatas. Benar Saja, Itu Adalah Sekte Dao Abadi, Dan Saya Berkata, Bagaimana Kepala Sekolah Bisa Ditekan Dengan Begitu Mudah? Ini Sedikit Pembunuh, Bukan. Pisau Ajaib Dan Langit Darah. Kembali Ketelapak Tanganku. Melihat Adegan Ini, Fang Han Tidak Sabar Untuk Memuji Feng Bayu Di Dalam Hatinya. Kepala Sekolah Memang Adalah Kepala Sekolah, Dan Dia Dapat Membalikkan Keadaan Pada Saat Yang Kritis, Memberi Murid-Muridnya Kepercayaan Diri Dan Menyelamatkan Mereka Dari Bahaya. Kali Ini, Gambar Tak Terkalahkan Didirikan Di Hati Fang Han. Namun, Fang Han Juga Orang Yang Melihat Jarum Di Dalam Jarum, Melihat Kesempatan Ini, Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Mengambil Kembali Langit Berdarah Pisau Ajaib. Dia Membuat Gerakan Tiba-Tiba Dari Kekuatan Suci, Yang Paling Kuat Dari 28 Jenis Kekuatan Suci, Linglong Daluotian Menunjukkannya, Dan Meraih Langit Darah Pisau Ajaibnya Sendiri. Namun, Langit Berdarah Dari Pisau Ajaib Masih Terkepal Erat Di Telapak Tangan Yang Terputus. Telapak Tangan Yang Patah Ini, Seukuran Kipas, Dapat Membungkus Kepala Seseorang. Kukunya Hitam Pekat Dan Berkilau Dengan Kilau Aneh. Setiap Paku Jauh Lebih Tajam Daripada Harta Pedang Terbang Manapun, Meskipun Tidak Sebagus Sihir Senjata Pedang Darah Di Langit, Tetapi Juga Bayi Yang Sangat Kuat. Terutama Kekuatan Yang Terkandung Di Dalamnya, Setiap Kuku Hampir Setara Dengan Seorang Master Di Alam Surga, Dengan Kekuatan 10.000 Kuda Yang Berlari Kencang, Itu Sangat Menakutkan. Ini Adalah Telapak Tangan Yao Shen Sing Wuchen, Yang Baru Saja Dipotong Oleh Instant Kill. Ini Adalah Telapak Tangan Dari Alam Rahasia Umur Panjang. Aku Harus Mengambilnya Dan Menekannya. Mungkin Itu Bisa Disempurnakan Menjadi Ramuan. Ramuan Tertinggi. Fang Han Segera Memahami Nilai Telapak Tangan Ini, Dan Mengarangnya Pikiran Untuk Mengambilnya Telapak Tangan Ini. Telapak Tangan Penguasa Alam Rahasia Umur Panjang, Ini Adalah Hal Baik Yang Langka Daripada Pil Emas, Siapa Yang Bisa Memotong Telapak Tangan Penguasa Alam Rahasia Umur Panjang Untuk Membuat Obat. Kecuali Jika Pri Legendaris Yang Memiliki Kemampuan Ini. Ya, Telapak Tangan Ini. Jika Kamu Bisa Mendapatkannya, Akan Ada Banyak Manfaat. Manfaatnya Tidak Ada Habisnya Yang Tiba-Tiba Berkata, Sejak Kemunculan Kepala Sekolah Sekte Ascension, Feng Bai Yu Setelah Itu, Dia Diam, Dan Sekarang Dia Akhirnya Mengatakan Sepatah Katapun. Mari Kita Ambil Telapak Tangan Ini Bersama-sama. Fang Han Sangat Gembira Saat Dia Berbicara. Dengan Bantuan Yan, Segalanya Akan Jauh Lebih Mudah. Bola Awan Kuning Yang Bergulir, Dan 99 Papan Catur Vertikal Dan Horizontal Yang Dibentuk Oleh Linglong Daluotian Segera Membungkus Telapak Tangan Ini, Cakar Iblis Dan Dewa. Terserah Kamu. Kamu Tidak Bisa Melakukannya Sendiri. Segera, Cakar Telapak Tangan Segera Menyampaikan Pikiran Yang Bergulir Dan Agung, Dan Pada Saat Yang Sama, Kekuatan Di Telapak Tangan Meledak, Membentuk Tangan Besi, Hanya Satu Kejutan Itu Menghancurkan Kekuatan Supernatural Linglong Daluotian Fang Han. Pada Saat Yang Sama, Awan Kuning Bergulir Yang Dibentuk Oleh Diagram Musim Semi Kuning Juga Terguncang. Kakak Senior, Bantu Aku, Roh Fang Han Meraung Keras. Awalnya, Dia Dan Fang King Sui, Jialan, Long Suan Dan Yang Lainnya Telah Dilatih Dimana. Mereka Berdua Saling Mengetahui Pikiran Satu Sama Lain Dan Dapat Berkomunikasi Satu Sama Lain Sesuka Hati. Sekarang Fang Han Ingin Memegang Tangan Dewa Iblis, Semua Orang Segera Saya Tahu, Saya Sangat Bersedia Untuk Bekerja Sama. Tangan Dewa Iblis Hanya Setara Dengan 1% Dari Total Mana Dewa Iblis, Meskipun Kekuatannya Sangat Besar, Bukan Tidak Mungkin Untuk Menekan Kekuatan Beberapa Orang Ini Dengan Dua Senjata Tau. Secara Khusus, Huang Kuantu Memiliki Efek Mencegah Disintegrasi Iblis Meledak. Meskipun Dewa Iblis Bukan Iblis, Ada Kekuatan Supernatural Yang Serupa Dari Disintegrasi Iblis Meledak Sendiri. Oke, Kita Tidak Bisa Berurusan Dengan Dewa Iblis, Tidak Bisakah Dia Berurusan Dengan Satu Tangan? Sebuah Pil Emas Muncul Di Kepala Jialan, Tubuh Fang Han. Pada Saat Yang Sama, Jimat Petir Di Kepala Fang Kingswe juga Berubah Menjadi Bayangan Kaisar Guntur Yang Terdistorsi Dan Memasuki Tubuh Fang Han. Fang Han Mengaum Kali Ini, Yang Tian Meraung, Seluruh Tubuhnya Membengkak, Dan Dia Tumbuh Setinggi Delapan Kaki, Tulangnya Benar-Benar Terentang, Dan Dia Berubah Menjadi Pria Besar Dengan Tinggi Dua Orang, Di Bawah Tekanan Besar, Itu Benar-Benar Berubah Menjadi Rekor. Di Bawah Aksi Kekuatan Eksternal, Dia Untuk Sementara Mencapai Tingkat Keenam Kekuatan Gaib, Ranah Kesatuan, Dan Kesatuan Semua Metode. Tingkat Keenam Kekuatan Gaib, Yang Disebut Alam Kesatuan, Adalah Memadatkan Semua Kekuatan Gaib Menjadi Jimat. Alih-alih Formasi Besar Yang Tersebar, Tentu Saja, Fang Han Bersifat Sementara. Jika Fang Kingswe dan Jialan Menarik Kekuatan Inti Emas Dan Jimat Listrik Yang Tidak Terpadamkan, Ia Akan Kembali Ke Keadaan Semula. Namun Meski Begitu, Kekuatannya Juga Meroket. Begitu Dia Meraihnya Dengan Tangannya, Jimat Yang Terdiri Dari Semua Kekuatan Magis Di Tubuh Terbang Keluar, Satu Jimat Mengenai Telapak Dewa Iblis, Dibungkus Berlapis-Lapis, Dan Bahkan Membungkus Telapak Tangannya, Mengambilnya, Dan Menyembunyikannya Di Petah Huang Kuan. Beraninya Kamu Menyegel Telapak Tanganku. Kamu Terlalu Berani, Kaisar Huasa, Kaisar Jukuya, Jialang-Jialang Iblis Dari Surga Datang Ke Dunia, Dan Iblis Menghancurkan Dunia. Begitu Telapak Tangan Yao Seng Sing Wuchen Disegel, Dia Langsung Marah, Memuntahkan Serangkaian Kata-Kata Mantra Dari Mulutnya, Di Pelintir Dan Di Pelintir, Itu Adalah Skrip Iblis Kuno, Diubah Sesuka Hati, Dan Aura Iblis Besar Tiba-Tiba Meletus. Energi Iblis Ini Kejam, Licik, Ganas, Ganas, Dan Gemetar Di Mana-Mana. Semua Orang Merasakan Energi Iblis Ini, Dan Hati Mereka Menyusut Dengan Hebat. Dan Telapak Tangan Yang Disegel Dalam Gambar Huang Kuan Juga Terpengaruh, Dan Tiba-Tiba Melebar, Membengkak, Hitam Pekat Seperti Gunung, Merobek Awan Kuning Yang Bergulir, Dan Menyelidik Keluar Dari Gambar, Ada Celah Ruang Di Antara Lima Jari. Tertangkap, Jika Orang Tertangkap, Saya Khawatir Mereka Akan Segera Dicabik-Cabik. Bahkan Jika Tubuh Fang Han Saat Ini Sangat Kuat, Tubuh Emas Yan Luo Yang Telah Dia Kembangkan Telah Mencapai Alam Surga Dan Manusia, Dan Organ Internalnya Mengandung Formasi Hebat, Dan Umurnya Telah Mencapai 1.700 Tahun, Terkoyak, Tidak Ada Tulang Kiri. Huh, Kamu Berani Marah Setelah Menerima Pembunuhan Instan Dariku. Kalian Empat Raksasa, Jika Kamu Tidak Mundur, Sepertinya Kamu Bertekad Untuk Dikubur Di Sini. Jika Itu Masalahnya, Maka Kamu Tidak Bisa Disalahkan, Aku, Fang Bai Yu, Kepala Sekolah Sekte Ascension, Melihat Bahwa Fang Han Dan Yang Lainnya Mengalami Kesulitan Menekan Telapak Dewa Iblis, Dan Mendengus Dingin, Cermin Kaisar Di Atas Kepalanya Tiba-Tiba Berbalik Dan Bersinar Dengan Ganas, Dan Seberkas Sinar Kecemerlangan Ditembakkan Ketelapak Dewa Iblis. Cih, Tangan Dewa Iblis Disinai Oleh Cahaya Cermin Ini, Dan Tiba-Tiba Mengeluarkan Raungan Nyaring, Kekuatannya Berkurang Tajam, Dan Menyusut Seukuran Telapak Tangan Orang Biasa, Dan Ditekan Kembali Oleh Fang Han. Pada Saat Yang Sama, Cermin Kaisar Di Kepala Feng Bai Yu Berbalik Lagi, Menembakkan Empat Sinar Cahaya, Yang Menyinari Permaisuri Ulat Sutera Surgawi, Dewa Iblis, Dewa Iblis Sembilan Yin Dan Sembilan Iblis Yang Tuhan. Ayo Pergi. Dewa Iblis Sudah Mengetahui Kekuatan Cermin Kaisar, Dan Dengan Raungan Yang Menyihir, Telapak Tangan Yang Patah Tumbuh Lagi, Utuh, Dan Dia Tidak Akan Menginginkan Telapak Tangan Yang Patah Itu. Meskipun Dia Bisa Menumbuhkan Telapak Tangannya Kembali, Ini Akan Menghabiskan Banyak Vitalitasnya, Dan Butuh 100 Tahun Kerja Keras Untuk Mendapatkannya Kembali, Tetapi Tidak Ada Cara Lain. Feng Bai Yu, Kepala Sekolah Sekte Ascension, Terlalu Kejam, Terlalu Licik, Dan Bersembunyi Sangat Dalam. Meskipun Keempat Raksasa Bergabung Lagi, Mereka Mungkin Tidak Takut Pada Feng Bai Yu, Tetapi Itu Tidak Perlu Saat Ini. Rencana Penyegelan Mereka Yang Dirancang Dengan Cermat Ditipu Oleh Feng Bai Yu. Sebaliknya, Mereka Berencana Menggunakan Serangan Menyelinap Membunuh Instan Untuk Membuat Mereka Terluka. Jika Kebuntuan Ini Berlanjut, Siapa Yang Tahu Trik Macam Apa Yang Akan Dimainkan Feng Bai Yu? Pada Saat Ini, Mereka Tahu Bahwa Sekte Ascension Kuat, Dan Di Antara Sepuluh Sekte Immortal Dao, Itu Masih Di Depan, Yang Kedua Dan Ketiga. Sepuluh Gerbang Keabadian, Meskipun Berdampingan, Memiliki Kekuatan Yang Berbeda. Tai Imen Layak Menjadi Yang Pertama, Tetapi Tempat Kedua Adalah Sedikit Pertimbangan. Beberapa Orang Mengatakan Itu Adalah Tanah Terberkati Linglong, Beberapa Orang Mengatakan Itu Kung Singmen, Beberapa Orang Mengatakan Itu Yuhua Men Sekarang Sepertinya, Saya Takut Itu Adalah Yuhua Pintunya Kokoh Di Tempat Kedua, Terutama Setelah Menyerap Fang Han. Setelah Masing-Masing Dari Empat Raksasa Terkena Cahaya Cermin Kaisar Cermin, Mereka Semua Melepaskan Metode Pelarian, Berubah Menjadi Empat Aliran Cahaya, Dan Menghilang Dalam Sekejap. Feng Bai Yu Bergerak, Dan Cermin Kaisar Dibawa Ketubuh Dan Tidak Mengejar. Faktanya, Tidak Ada Cara Untuk Mengejar Ketinggalan, Dan Penguasa Alam Rahasia Umur Panjang Sangat Sulit Untuk Dihilangkan. Saya Akhirnya Keluar Dari Bahaya Dan Menekan Tangan Dewa Iblis. Fang Han Juga Melihat Adegan Ini Dan Menghela Nafas Legah. Jalan Itu Mengambil Kembali Obat Mujarap Emasnya, Fang Kingsui Juga Mengambil Kembali Kekuatan Jimat Listrik Yang Tidak Terpadamkan, Tubuhnya Menyusut, Dan Jimat Yang Terbuat Dari Berbagai Kekuatan Magis Menyebar Lagi, Dari Kekuatan Magis Tingkat Keenam Kembali Ke Satu Alam Telah Jatuh Ketingkat Kelima Dari Surga Dan Alam Manusia. Dia Ingin Berlatih Dari Tingkat Kelima Ketingkat Keenam, Semua Metode Disatukan, Dan Dia Juga Perlu Berlatih Lima Kaisar Dan Iblis Besar Terlebih Dahulu. Ini Adalah Fondasinya, Dan Kekuatan Magis Lainnya Hanyalah Lapisan Gula Pada Kue, Pelengkap Untuk Meningkatkan Kekuatannya. Apa Itu Cermin Kaisar? Itu Sangat Kuat, Aku Belum Pernah Mendengar Tentang Harta Ini, Fang Han Bertanya Dengan Cepat Begitu Dia Stabil. Aku Juga Tidak Tahu. Jialan Menggelengkan Kepalanya. Sebagai Salah Satu Dari Lima Murid Sekte Ascension Yang Luar Biasa, Dia Tidak Tahu Asal Usul Cermin Kaisar. Fang Kingswe juga Mengatakan Bahwa Dia Tidak Tahu. Adapun Long Suan, Belum Lagi Murid Perempuan Sejati Lainnya. Cermin Kaisar Adalah Salah Satu Harta Tiga Kaisar Di Zaman Kuno. Di Zaman Kuno, Pohon Dunia Masih Ada. Ada Tiga Kaisar Di Dunia Besar Suan Huang, Satu Adalah Kaisar, Dua Adalah Kaisar, Dan Yang Ketiga Adalah Kaisar. Mereka Semua Adalah Kaisar Taiko Yang Sangat Kuat. Ya, Mereka Masing-Masing Memegang Senjata Ajaib, Yaitu Cermin Kaisar, Buku Kaisar Bumi, Dan Pena Kaisar Manusia. Kekuatannya Sangat Kuat, Dan Mereka Semua Senjata Perih. Yang Berbicara Saat Ini, Apa, Cermin Kaisar Adalah Senjata Abadi. Jadi, Sekte Ascension Saya Memiliki Alat Abadi. Karena Kepala Sekolah Memiliki Alat Abadi, Mengapa Tidak Membunuh Empat Raksasa Sekaligus? Biarkan Sekte Ascension Saya Menjadi Sekte Nomor Satu Di Dunia. Dao Abadi. Fang Han Terkejut. Meskipun Dia Belum Pernah Melihat Artefak Abadi, Dia Tahu Di Dalam Hatinya Betapa Kuatnya Artefak Abadi. Untuk Sepuluh Sekte Dao Abadi, Sepotong Artefak Perih Adalah Harta Pendidikan Kota. Supresi Transportasi Udara, Makmur Selamanya. Di Antara Sepuluh Gerbang Keabadian, Hanya Gerbang Tai Yang Memiliki Artefak Abadi. Sayangnya, Sekarang Cermin Kaisar Ini Bukan Senjata Perih, Tetapi Senjata Tahu Terbaik. Yang Menggelengkan Kepalanya. Kenapa? Fang Han Tercengang. Ketika Protos Menyerbu Dunia Besar Suan Huang, Kekuatan Besar Protos Menebang Pohon Dunia. Tiga Kaisar Memimpin Para Pejuang Ki Untuk Bangkit Dan Memberontak, Menimbulkan Kerusakan Berat Pada Protos, Tetapi Mereka Masih Terbunuh Tiga Senjata Ajaib Mereka Juga Rusak Dan Sebagian Besar Hilang. Keajaiban Itu, Berubah Dari Alat Perih Menjadi Alat Tau. Tiga Ribu Tahun Yang Lalu, Saya Melakukan Ekspedisi Dan Mendapatkan Kerajaan Kaisar Yang Rusak Ini, Jadi Sihir Saya Kekuatan Melonjak. Pada Saat Ini, Suara Feng Bayu Datang, Jika Kaisar Realem Ini Memiliki Kekuatan Sebelumnya, Sekte Ascension Saya Akan Mampu Bersaing Dengan Sekte Tai. Yan, Bukankah Begitu? Ketika Huang Kuan Ada Di Sana, Itu Untuk Katakan, Karena Saya Khawatir Tentang Senjata Abadi Tai, Saya Mempertimbangkannya Lagi Dan Lagi, Dan Tidak Memulai Perang Abadi Dan Setan. Ternyata Feng Bayu Benar-Benar Mendengarkan Percakapan Antara Fang Han Dan Yan Sebagai Kepala Sekolah Sekte Ascension. Yan Yi Mendengar Itu, Timbangan Di Sekujur Tubuhnya Bergetar, Dan Dia Terbang Keluar Dari Gambar Huang Kuan, Menunjukkan Bentuk Naganya Sendiri, Tergantung Di Udara, Cakarnya Menunjuk Ke Feng Bayu Dan Berkata Feng Tua, Anda Telah Pergi Selama Bertahun-Tahun, Yang Mulia. Ini Bahkan Lebih Kuat Daripada Di Masa Lalu. Tes Tes Tes, Tetapi Anda Terlihat Lebih Muda, Jika Anda Pergi Ke Dunia, Saya Tidak Tau Berapa Banyak Gadis Kecil Yang Anda Bisa Merayu Untuk Marah Padamu. Sungguh Menyegarkan Melihat Lelaki Tua Itu. Feng Bayu Tersenyum Sedikit, Kamu Naga, Lidahmu Masih Sangat Malas, Tetapi Kekuatanmu Sangat Lemah. Jika Saya Tidak Terluka, Lao Bai, Anda Mungkin Tidak Dapat Memamerkan Kekuatan Anda Di Depan Saya. Tetapi 30 Tahun Di Hedong Dan 30 Tahun Di Heksi. Tidak Ada Yang Perlu Dikatakan. Apa Yang Akan Anda Lakukan Dengan Saya? Harus Menjadi Tangguh. Hahaha, Hahaha Feng Bayu Tertawa. Apa Yang Kamu Tertawakan? Yang Menggaruk Tubuhnya Dengan Cakarnya, Menggelitiknya. Saya Menertawakan Anda Karena Meremehkan Saya Feng Bayu. Saya Memiliki Cermin Kaisar Di Tangan, Dan Saya Tidak Peduli Dengan Semua Alat Dao. Anda Mengikuti Fang Han Dan Ingin Melatihnya Untuk Menjadi Kaisar Huangkuan Kedua, Dan Saya Tidak Tidak Peduli. Kaisar Iblis, Bagaimanapun, Saya Keluar Dari Sekte Ascension. Keluhannya Juga Harus Jelas, Dan Saya Pasti Akan Mempertahankan Sekte Ascension Saya Dengan Segala Cara Yang Mungkin. Apa Yang Saya Takutkan? Feng Bayu Berkata Kamu Tetap Kamu, Dan Aku Tetap Aku. Tentu Saja, Jika Kamu Ingin Memulihkan Kekuatan, Aku Bisa Membantumu. Aku Akan Memulihkan Kekuatanku Sendiri, Dan Aku Tidak Perlu Berhutang Budi Padamu. Tapi Lao Feng, Karaktermu, Aku Bisa Mempercayaimu. Yang Meletakkan Cakarnya, Adapun Apa Yang Akan Menjadi Fang Han Di Masa Depan, Dia Memiliki Keputusan Sendiri Di Dalam Hatinya. Aku Juga Tidak Berhak Mengganggunya. Aku Hanya Mengandalkan Dia Untuk Memulihkan Kekuatanku Sekarang, Dan Dengan Kekuatannya, Aku Pasti Akan Memulihkan Kekuatanku Dalam Waktu Yang Sangat Singkat. Feng Bayu Memandang Yan Sebentar Kamu Benar-Benar Tidak Menginginkan Bantuanku. Aku Tau Bahwa Kamu Ingin Dipromosikan Menjadi Senjata Peri. Ketika Kaisar Huang Kuan Memurnikanmu, Dia Hanya Ingin Memperbaiki Senjata Peri, Selama Saat Ia Menemukan Tiga Kaisar Kitab Kaisar Bumi Dalam Senjata Ajaib, Saat Anda Bergabung Dengan Anda, Anda Akan Berubah Menjadi Senjata Peri. Ini Juga Merupakan Rencana Yang Dirancang Dengan Cermat Oleh Kaisar Huang Kuan. Jika Tidak, Ia Tidak Akan Menyempurnakan Seluruh Huang Kuan Sungai Suci Melupakan Air Cinta. Kamu Tau Keberadaan Buku Kaisar. Yang Terkejut, Dan Sepasang Mata Naga Menatap Bayu Feng, Mungkin Juga Kamu Telah Memperoleh Cermin Kaisar. Senjata Ajaib Dari Tiga Kaisar Terkait Dengan Satu Sama Lain. Kaisar Agung Mencari Selama Bertahun-Tahun Yang Tak Terhitung Jumlahnya, Tetapi Tidak Dapat Menemukan Keberadaan Buku Kaisar Bumi, Dan Anda Mungkin Tidak Mengetahuinya. Ya, Selama Saya Mendapatkan Kembali Kekuatan Saya Dan Mendapatkan Buku Kaisar Bumi, Saya Dapat Menggabungkan Dua Menjadi Satu Dan Berubah Menjadi Senjata Abadi Bumi. Buku Kekaisaran Itu Sendiri Adalah Senjata Peri, Tapi Itu Dirobohkan Dan Berubah Menjadi Senjata Tao, Dan Hanya Saya Yang Bisa Membuatnya Lengkap Lagi Ini Akan Menjadi Senjata Peri Lagi. Feng Bayeyu Melambaikan Tangannya Saya Hanya Memiliki Sedikit Perasaan Tentang Di Mana Buku Kaisar Bumi Berada. Tetapi Selama Basis Kultivasi Saya Meningkat Lebih Jauh, Mungkin Tidak Mustahil Untuk Menyimpulkan Di Mana Buku Kaisar Bumi Berada. Karena Anda Tidak Ingin Aku Memulihkan Kekuatanmu, Itu Saja. Fang Han, Bagaimana Menurutmu? Kata-kata Terakhirnya Berasal Dari Fang Han. Fang Han Menjernihkan Pikirannya Sebelum Melangkah Maju Dan Menjawab, Kembali Ke Kepala Sekolah Tertinggi, Kali Ini Kepala Sekolah Menyelamatkanku Dari Bahaya. Fang Han Tahu Dalam Hatinya Bahwa Apapun Yang Terjadi, Aku Akan Melindungi Kepentingan Sekte Ascension. Tentu Saja, Gerbang Ascension Tidak Mengecewakan Anda, Anda Tidak Bisa Gagal Di Gerbang Ascension. Jika Gerbang Ascension Gagal, Mengapa Anda Tidak Kehilangan Gerbang Ascension? Feng Bayeyu Berkata Setelah Anda Kembali, Anda Dapat Menggunakan Rahasia Dari 28 Jenis Kekuatan Magis. Semua Metode Diserahkan Kepada Penatua Chuan Gong, Kontribusi Seperti Itu. Sekte Akan Memberi Anda Imbalan Tertentu. Adapun Lima Kaisar Dan Kekuatan Iblis Besar Yang Anda Kembangkan, Jika Anda Bersedia Berkontribusi Pada Sekte, Anda Bisa, Tetapi Jika Anda Tidak Ingin Berkontribusi, Tidak Apa-Apa. Petik 2. Tuan Sekte, Saya Memiliki Sesuatu Yang Penting Untuk Dilaporkan. Fang Han Chao Melihat Sekeliling, Ragu-Ragu Untuk Mengatakan Apapun. Apa Masalahnya? Feng Bayeyu Berkata, Mana Saya Diblokir Di Sekitar Sini, Dan Cermin Kaisar Melihat Semuanya, Tidak Ada Yang Bisa Mendengarnya, Tetapi Tidak Masalah Apa Yang Anda Katakan. Ya, Fang Han Buru-Buru Menceritakan Pertemuannya Dengan Protos, Dan Pada Saat Yang Sama Mengeluarkan Mayat Protos Yang Belum Diserap Oleh Pohon Dunia Protos Muncul Kembali, Murid Tahu Bahwa Masalah Ini Mendesak, Dan Saya Ingin Segera Melapor Ke Sekte, Sayangnya, Tertangkap Di Immortal Mansion. Kulit Feng Bayeyu Berubah Dalam Sekejap, Melihat Mayat Protos, Dengan Lambayan Tangannya, Sebuah Mana Terselubung Masalah Ini Bukan Masalah Sepele. Ayo Pergi, Ayo Kembali Ke Sekte Dulu. Doom, Doom, Dalam Kapasitasnya, Bahkan Jika Langit Runtuh, Dia Tidak Akan Mengubah Wajahnya, Tetapi Ketika Dia Melihat Mayat Protos, Dia Segera Kehilangan Normalitasnya, Yang Menunjukkan Pentingnya Masalah Ini. Awalnya, Fang Han Mengira Itu Bukan Apa-Apa, Tetapi Sekarang Bayangan Tiba-Tiba Muncul Di Hatinya. Di Bawah Pembungkus Mana Feng Bayeyu, Mereka Bergerak Dengan Seluruh Kekuatan Mereka, Dan Mereka Kembali Ke Gerbang Ascension Dalam Waktu Setengah Jam. Sungguh Kekuatan Gaib Yang Kuat, Bahkan Jika Basis Kultivasi Saya Saat Ini Terbang Ke Gerbang Ascension, Akan Memakan Waktu Sepuluh Hari Setengah Bulan Untuk Terbang Melintasi Lautan Dan Melintasi Benua, Dan Itu Akan Memakan Waktu Setengah Jam Untuk Kepala Sekolah Tertinggi, Untuk Tiba. Ketika Mana Yang Melilitnya Menghilang, Fang Han Melihat Bahwa Dia Telah Mendarat Di Puncak Ascension Heavenly Palace. Melihat Kebawah, Dia Dikelilingi Oleh Puncak Yang Luas. Seorang Murid Sejati Sedang Berlatih Senjata Sihir. Puncak Reinkarnasi Miliknya Juga Mulai Terlihat. Adapun Ascension City Di Tengah Pegunungan, Masih Ramai, Dengan Ratusan Ribu Murid Berkultivasi Di Dalamnya. Mentalitas Fang Han Tiba-Tiba Memiliki Perasaan Benar Dan Salah, Setelah 18 Tahun Berkultivasi Pertapa Di Taiyuan Immortal Mansion, Mentalitasnya Menjadi Lebih Dalam Dan Semangatnya Menjadi Lebih Halus. Meskipun Dia Tahu Bahwa Baru 18 Hari Di Dunia Luar. Dengan Kultivasi Saya Saat Ini Di Surga Dan Alam Manusia, Saya Tidak Tahu Di Mana Peringkat Saya Di Antara 110 Murid Sejati Sekte Ascension. Fang Han Berpikir Dalam Hatinya, Di Antara Murid Sejati Sekte Ascension, Lima Telah Mencapai Inti Emas Satu, Huatian Tentu Saja, Yang Lain Semuanya Adalah Tuan. Adapun Master Lainnya, Ada Kekuatan Supernatural Tingkat Enam, Dan Ada Juga Surga Dan Alam Manusia Tingkat Kelima, Tidak Sedikit Murid. Apa Yang Fang Han Katakan, Kamu Harus Ingat Untuk Tidak Membocorkan Sedikitpun, Kalau Tidak Aku Akan Memusnahkan Bentuk Dan Rohnya, Dan Tidak Pernah Berbalik. Hal Ini Terkait Dengan Kehidupan Dan Kematian Dao Abadi Kita, Dan Bahkan Dunia Besar Suan Huang. Saya Harus Memberitahu Tetua Tai Sang Terlebih Dahulu, Mendiskusikan Tindakan Pencegahan, Dan Kemudian Mengadakan Pertemuan Darurat Untuk Berdiskusi Dengan Banyak Tetua Agung Sekte Untuk Menghadapi Bahaya Tak Terduga Di Masa Depan Dan Mempersiapkan Masa Depan. Fang Han, Anda Bisa Pergi Kepada Para Tetua Cuan Gong. Hukum Diserahkan Kepada Sekte, Dan Para Tetua Akan Memberi Anda Hadiah Yang Kaya. Sekarang Anda Dapat Meningkatkan Kekuatan Anda Mati-Matian Untuk Mengatasi Bencana Yang Akan Datang. Fang Baiyu, Kepala Sekolah Sekte Ascension, Memiliki Ekspresi Yang Sangat Khawatir Di Wajahnya, Memberitahu Fang Han, Fang Kingsui, Jialan Dan Yang Lainnya. Setelah Berbicara, Dia Menghilang. Itu Berada Di Kedalaman Ascension Heaven Palace, Sebuah Beberapa Tetua Tertinggi Yang Menyembunyikan Latihan Mereka. Pergi Untuk Berdiskusi. Para Tetua Sekte Ascension Dibagi Menjadi Empat Tipe. Tipe Pertama Adalah Setengah Tua Yang Belum Berkultivasi Ke Alam Rahasia Kekuatan Gaib. Setengah Tua Seperti Itu Memiliki Hak, Tetapi Tidak Memiliki Kekuatan. Di Bawah Murid Sejati. Yang Kedua Adalah Penatua Sejati, Pembangkit Tenaga Listrik Dari Alam Misterius. Dapat Berpartisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Urusan Beladiri. Tipe Ketiga Adalah Penatua Agung, Dengan Kekuatan Gaib Yang Luas, Dengan Sembilan Dan Sepuluh Tingkat Kekuatan Gaib, Dan Bahkan Alam Rahasia Umur Panjang. Misalnya, Para Tetua Tiansing, Para Tetua Cuan Gong, Dan Para Tetua Tiangong. Tipe Keempat Adalah Penatua Tertinggi Yang Paling Misterius Dan Kuat. Para Tetua Ini, Saya Tidak Tahu Seberapa Dalam Basis Kultivasi, Semuanya Adalah Barang Antik Tua, Dan Otoritas Mereka Sebanding Dengan Kepala. Namun, Mereka Semua Berkultivasi Di Kedalaman Ruang Dan Waktu, Dan Mereka Belum Lahir Selama Ribuan Tahun. Hanya Ketika Sekte Berada Di Persimpangan Hidup Dan Mati, Mereka Akan Keluar Untuk Melindungi. Jialan, Ling Kiao, Murid-Murid Ini Hanya Tahu Keberadaan Penatua Tertinggi, Tetapi Mereka Tidak Tahu Siapa Mereka, Hanya Legenda. Sekarang Feng Bayu Mengetahui Berita Tentang Protos, Dia Pergi Mencari Penatua Taisang Sesegera Mungkin, Yang Menunjukkan Keseriusan Situasi. Setelah Feng Bayu Pergi, Jialan, Fang Kingsui, Long Xuan, Fang Han Dan Yang Lainnya Saling Berpandangan Sebelum Fang Han Berkata, Kakak Perempuan, Saya Akan Pergi Ke Cuan Gong Yang Lebih Tua Dulu, Membayar Metode Latihan, Dan Mendapatkan Tolong Datang Padaku. Yah, Daging Dan Darah Raksasa Seperti Dewa Iblis Memang Obat Mujarab Tertinggi. Bagaimana Cara Memperbaikinya, Dan Obat Mujarab Apa Yang Harus Disempurnakan Menjadi Yang Paling Efisien, Benar-Benar Harus Diteliti Dengan Cermat. Sekarang Kita Akan Pergi Ke Samsaramu, Puncak Dan Diskusikan Satu, Dengan Rencana Tertentu, Semua Orang Akan Mendapat Manfaat, Kata Jialan. Oke, Lima Penjara Raja Ding Saya Terlalu Besar, Dan Tidak Nyaman Untuk Membawanya Pada Waktu Biasa. Kakak Perempuan Senior Pertama-Tama Membawa Wang Ding Ke Puncak Samsara Saya, Dan Memasangnya Di Kapal Bumi Untuk Menekan Ki Bumi. Harta Karun, Fang Han Menunjuk Ke Lima Penjara Raja Ding, Yang Seukuran Rumah, Dan Tidak Nyaman Untuk Membawanya Kemana Pun. Oke, Kali Ini Kamu Mendapat Hadiah Sekte, Aku Takut Bahkan Aku Iri. 28 Jenis Teknik Budidaya Magis Adalah Kekuatan Magis Yang Cukup Kuat, Dan Masing-Masing Rahasia Dalam Cara Abadi. Sekte Menetapkan Bahwa Setiap Murid Yang Bepergian Dari Luar Dan Membawa Kembali Metode Latihan Magis Akan Dihargai Dengan Harta Karun. Kamu Akan Membawa Kembali 28 Jenis Kali Ini, Cek-cek Jialan Menghancurkan-Hancurkan Lidahmu. Ketika Saatnya Tiba, Kamu Tidak Akan Melupakan Kakak Perempuanmu. Fang Han Menyerah, Mengetahui Bahwa Dia Telah Menjalin Persahabatan Yang Tidak Dapat Dipatahkan Dengan Mereka. Harga Persahabatan Ini Adalah Untuk Bertarung Berdampingan Dan Mempercayakan Satu Sama Lain Dengan Hidup Dan Mati. Ini Juga Pintu Yang Sama Yang Sebenarnya. Oke, Ayo Pergi. Fang King Sui Melambaikan Tangannya, Aku Akan Menanyakan Sesuatu Padamu Setelah Aku Kembali. Aku Akan Menunjukkanmu Fang King Wei Juga. Aku Sudah Mengatakan Sebelumnya Jika Kamu Mencapai Alam Rahasia Kekuatan Supernatural, Aku Akan Menikahimu Fang King Wei. Sekarang Kamu Tidak Hanya Mencapai Alam Misterius Kekuatan Gaib, Tetapi Juga Alam Surga Kelima Dan Manusia. Hal Ini Lebih Logis. Apa? Fang Han Terkejut. Fang King Wei Telah Dihukum Oleh Kepala Sekolah Dan Berubah Menjadi Kucing Mari Kita Bicarakan Ini Nanti. Jialan Mengumpulkan Adegan, Dan Kibiru Melilit Lima Penjara Raja Ding Dan Terbang Pergi. Fang King Sui Tersenyum, Tidak Tau Apa Yang Dia Pikirkan, Dia Bersenandung Dua Kali Dan Terbang. Tetapi Mendengar Hati Fang Han Bergetar, Dia Tau Bahwa Fang King Sui Akan Menyelesaikan Akun Lama Dengan Dirinya Sendiri. Wanita Ini Sangat Kuat, Fang Han, Kamu Tidak Ingin Mengikuti Jalannya. Yang Jing Bertukar, Menggerutuh. Tidak Masalah, Sekarang, Aku Tidak Takut Dengan Apa Yang Akan Dia Lakukan Padaku. Fang Han Melambaikan Tangannya Dan Berjalan Menuju Aula Koleksi Kitab Suci. Penatua Chuan Gong Berada Di Aula Sutra, Dan Juga Di Sini Dia Belajar Sendiri Seni Spiritual Kayu Terakhir Kali. Berjalan Ke Pintu Masuk Aula Sutra Yang Megah, Sebelum Masuk, Saya Mendengar Suara Dari Dalam Apakah Itu Fang Han. Masuklah. Kepala Sekolah Baru Saja Mengirimi Saya Transmisi Suara. Wilayah Anda Telah Meroket, Dan Mana Anda Telah Meroket, Dan Bahkan Memperoleh Nasib Keabadian Yang Agung, Dan Berkahnya Tidak Sedikit. Fang Han Buru-Buru Masuk Dan Melihat Bahwa Di Rumah Dengan Buku Yang Tak Terhitung, Jumlahnya, Penatua Chuan Gong Sedang Duduk Bersilah, Di Sebelah Penatua Tian Gong Dan Penatua Tian Xing. Tiga Tetua Agung Benar-Benar Berkumpul Bersama, Dan Tampaknya Mereka Sangat Mementingkan Diri Mereka Sendiri. Murid Melihat Tiga Tetua, Fang Han Buru-Buru Memberi Hormat, Permisi, Orang Pertama Yang Berbicara Adalah Tetua Tian Xing, Trik Sulap Yang Ingin Anda Sumbangkan, Keluarkan Dulu. Setelah Kami Menyelesaikan Penilaian, Kami Dapat Memberi Anda Hadiah Yang Pantas Anda Dapatkan Sesuai Dengan Aturan Sekte. Oke, Fang Han Melipat Tangannya, Dan Banyak Tanda Muncul Dari Tubuhnya, Mengembun Menjadi Buku Kertas. Pada Akhirnya, Itu Berubah Menjadi Buku Tebal Dan Terbang Di Depan Tiga Tetua. Sangat Mudah Untuk Mengubah Kaisar Kayu Gangki Yang Dia Kembangkan Menjadi Kertas, Kertas Pada Awalnya Terbuat Dari Bubur Kayu. Ini Adalah Metode Kultivasi Dari 29 Jenis Kekuatan Gaib. Saya Ingin Mengundang Anda Para Tetua Untuk Melihatnya. Fang Han Juga Menulis Teknik Pemotongan Besar. Badai Matahari Hitam, Api Matahari Besar, Linglong Daluotian, Kekuatan Magis Semacam Ini Tersedia. Ada Juga Teknik Pemotongan Besar. Berapa Banyak Hadiah Yang Didapat? Penatua Tiangong Mengambil Buku Itu. 190